Pahlawan dan Kaisar Jilid 19 Tetapi dengan cepat dan liai, sepertinya putri ini mengubah bentuk tinju menjadi tamparan Sesaat dan sangat cepat, Jieji cukup terkejut Namun, dia masih berdaya cepat juga Dengan lembut dia menunduk Tamparan si putri langsung hanya mengenai beberapa helai rambut Jieji yang terurai itu Tetapi kemampuan putri cantik ini tiada berhenti di sini Maka dengan tangan yang lain dia rapalkan tapak Sambil membelakangi, si Nona ingin menyerang ke arah dada Jieji yang cukup terbuka Dengan langkah tau, cepat Jieji melangkah mengelilingi si Nona cantik dan sampai di belakang punggungnya Si putri memang bukan jago kacangan Merasakan lawan sudah berada di belakang, putri ini diam-diam tersenyum Segera dia mengeluarkan ekor kaki untuk menyerang pas di dada pemuda ini kemudian Karuan Jieji terkejut Dia tidak menyangka bahwa ada jurus yang serba aneh seperti itu Sepertinya jurus ini adalah tarian seorang wanita dari arah utara yang pernah dilihatnya Jurus yang sebenarnya hanya sederhana seperti ini tiada keistimewaan apapun Tetapi, jika ditarikan seorang yang jago kungfu dan wanita yang cantik Maka sudah lengkap jurus tersebut Sebenarnya Jieji tidak berniat untuk berlaga dengannya Namun apadaya, jika tersepak maka cukup membuatnya luka dalam juga mengingat pendangan si Nona Sepertinya tidak memberi ampun layaknya yang dikerahkannya pertama kali pada anak buahnya Maka tidak ayal dengan menarik nafas panjang Jieji mengumpulkan hawa dari bawah perutnya dengan sangat cepat sekali Inilah jurus pertama tapak berantainya Setelah membentuk satu lingkaran penuh pada tangan kanannya Maka tangan kiri segera diarahkan ke tapak kaki si putri Blam! Suara berlaganya dua buah tenaga dalam segera terasa Angin yang cukup menusuk segera mengarah secara melingkar Putri yang tidak pernah tahu bahwa lawan bakal menyerang dengan gerakan yang teramat cepat tersebut tentu terkejut Maka tidak ayal lagi, dia terlempar ke depan cukup cepat dan sempat menabrak ke arah tiang pengelari kuil tersebut Wu Kwan dan kedua putrinya adalah orang yang tertawa melihat tingkah si Nona cantik tersebut yang cukup lucu memang Si Nona sempat menabrak dan jatuh dalam keadaan lucu Maka setelah bangkit, dia marah luar biasa sekali Melainkan Jieji tidak menertawainya Dia malah berkata Sudahlah, kamu pulang saja Kamu masih jauh di bawahku, katanya dengan nada yang ringan Meski putri ini sungguh berkungfu tinggi Tetapi tentunya dia tidak mau menerima penghinaan dari kata-kata Jieji barusan Tetapi sebelum dia marah dan ingin berkata-kata Jieji kembali memotongnya Itu adalah jurus tapak berantai tingkat pertama ku Dan hanya ku gunakan tenaga tidak sampai lima bajian Tapak berantai ku terdiri dari lima tingkatan Maka setiap tingkatan energi selalu sekali lebih kuat daripada yang lainnya Tidak ada gunanya kamu menghamburkan waktu di sini Tutur Jieji kembali dengan nada yang welas Itu belum tentu Tutur putri yang cantik nan manja itu kembali Lalu dengan cepat dia bergerak ke arah pengiringnya Dan segera dia mengambil sitar dari tangannya Langsung saja dan tanpa banyak bicara Dia memeluk sitar itu sambil bersilah Sesaat, segera dipetikan sitar itu dengan nada yang cepat seakan mengoyak Jieji langsung terkejut Tidak disangkanya, setelah tuasnya Dewa Bumi dan Feisan Maka masih ada yang bisa jurus ilmu pembuyar tenaga dalam ini Dengan segera, Jieji merapalkan jurusnya Dia menghisap biksu wuhawan dan biksu tua lainnya untuk mundur sekaligus ke arah ayah mertuanya Dengan sekali memutar lengan kembali Tangan kelima orang itu segera lekat satu sama lainnya Kecapi tiada berhenti Tetapi masih tetap berkumandang hebat Dan makin lama maka semakin menjadi Tentu ini membuat lima orang teman Jieji Segera merinding merasakan tenaga dalam mereka membuyar Tetapi hanya tidak lama, mereka kemudian merasakan energi sejuk mulai memasuki tubuh mereka masing-masing Rupanya Jieji telah memasukkan energi yang cukup deras ke punggung biksu tua wuhawan Energi Jieji memang sangat deras dan kuat Maka energi hawa murni yang seharusnya membuyar itu telah tertarik kembali Sementara si puteri yang cantik itu tersenyum sangat ngeri mendapati Jieji tiada berdaya seperti itu Tetapi dia lupa akan sebuah hal Kalian tunggu apa lagi? Segera gerakan tombak Bunuh saja semuanya Tuturnya dengan nada yang dingin dan penuh hawa pembunuhan Ketiga orang yang lain segera mengambil tombak yang telah diletakkan di lantai itu Namun sebelum ketiganya benar ingin melaksanakan tugas dari puteri itu Sebuah sinar yang memerah segera tertampak terang luar biasa memenuhi ruangan Puteri yang mengamati ketiga orangnya untuk bekerja segera terkejut sangat luar biasa Dan tentu tidak ayah lagi Dia terpelanting dan jatuh ke belakang dengan muntah darah yang banyak Ada sebungkus barang yang jatuh dari tubuh puteri tersebut dan tanpa disadari siapapun kecuali Jieji Bungkusan tersebut berwarna kuning tua Dan di dalamnya sepertinya terdapat beberapa barang juga Jurus yang menjatuhkannya adalah ilmu jari dewi pemusnah ciptaan dewa sakti itu Tetapi jelas Jieji tidak ingin membunuhnya Maka dia telah memberi wanita cantik itu dua kali kesempatan hidup Lekas kalian bawa puteri kalian untuk enyah dari China Daratan sekarang juga Jangan sampai dia bertemu dengan ku lagi nantinya Tutur Jieji seraya marah dan berdiri setelah siap menyalurkan energi ke punggung biksu huwan Ketiga orang lainnya ini segera lari dengan cepat ke depan Diikuti oleh semua anggotanya yang meski ada yang telah kepayahan sekali Dan tentunya tidak lama, kuil Shaolin tersebut telah tenteram kembali Wu Kwan dan ketiga puterinya segera diangsurkan ke samping Karena ketiganya tadi telah mendapat saluran energi dasyat Jieji Maka ketiganya segera bermeditasi kembali untuk menghimpun tenaga dalam mengobati diri Biksu Wu Hwan mendekati Jieji sambil memberi hormat yang mendalam Dan segera dibalas oleh Jieji kembali Adalah Kwan pendekar yang menolong kita-kita semua Sehingga jerih payah 400 tahun Shaolin ini tidak habis di tanganku Tuturnya kemudian dengan mengalir air mata Tidak, Anda juga lah yang menolong keluargaku Maka sangat sepantasnya budi ini harus kubalas sampai tuntas Tutur Jieji dengan nada merendah juga kepada Wu Hwan Kwan juga telah membawa kembali kitab jinggang Shaolin Budi ini tidak mampu yang tua ini membalasnya seumur hidup Ini adalah kebetulan saja Selain itu, kitab jinggang adalah milik Shaolin secara mutlak Maka setelah mendapatinya, aku rasa harus dikembalikan ke asalnya Shaolin dengan Anda telah berhutang sungguh banyak sekali Sifat welas dari Anda juga sangat ku kagumi Jieji membalasnya dengan perlahan dan mendalam Namun segera dia berjalan ke arah benda yang jatuh dari tubuh putri cantik itu Maka dengan segera, dia buka untuk dilihat isinya Di dalam bungkusan terdapat sebuah buku yang tidak kalah tebalnya dengan buku jinggang yang telah ditulis kembali oleh Jieji Ternyata buku itu memang ditulis dalam Aksara China Dan tertulis sungguh jelas di bagian sampul depannya Kitab Pelenturan Energi Jieji yang melihatnya sungguh terkejut Lalu dengan pelan dia buka isinya Di sini tergambar latihan melenturkan tubuh untuk menyerap energi dari surya dan rembulan Wuhawan yang hanya berdiri di sampingnya juga terkejut melihat isi kitab tersebut Ini kitab cukup mirip dengan kitab P.E.U. Jingjingnya Kitab Pelentur Otot, Shaolin Dan kitab ini sepertinya pernah ku dengar tutur Wuhawan yang sambil berpikir keras Sementara itu, Jieji membalikan halaman-halaman buku itu sambil menghela nafas Dia tidak pernah tahu bahwa posisi aneh seperti itu adalah posisi yang hebat dalam mengumpulkan energi Latihan satu tahun dengan bimbingan buku adalah sehebat latihan sepuluh tahun daripada orang yang betul menekuninya Sungguh buku yang teramat luar biasa Wuhawan yang sedari tadi berpikir, segera melangkah dengan tergesa-gesa masuk ke dalam Sepertinya dia mencari sesuatu benda Sementara itu, Jieji hanya diam saja Dia mengamati dengan benar posisi kungfu yang sungguh luar biasa tersebut Kungfu hebat yang ditulis terasa sungguh lembut bagaikan angin siang yang sepoi-sepoi rasanya Tidak berapa lama, Wuhawan telah keluar dari sebuah tempat di belakang balai utama Shaolin tersebut Sambil membawa sebuah buku, dia keluar tergopoh-gopoh Dengan cepat dia menunjukkan isi buku tersebut Ini adalah kita pelentur energi milik Liu Zheng Tasi, pendeta besar Liu Zheng, tutur Wuhawan Jieji terkejut mendengarnya Liu Zheng adalah seorang pendeta dari India juga Dia terlebih dahulu mendukung dinasti Liang, 502-557 Sepuluh tahun setelah Liu Zheng, maka bodhidharma sampai ke daratan China Liu Zheng terkenal dengan karu sesatnya menyelesaikan masalah Beberapa orang masih meyakini bahwa Liu Zheng adalah jago kawakan Saat itu, bodhidharma masih belum tandingannya Tetapi melalui meditasi tinggi, guru besar kami tamo, bodhidharma, akhirnya mencapai kesempurnaan Dan, di buku ini juga dituturkan bahwa ilmu dasyat kita pelentur energi Belum ada tandingannya saat itu, tutur Wuhawan dengan nada yang sangat serius Wu kembali melanjutkan apa yang tertera di bukunya Buku yang merupakan buku sejarah dari Shaolin sepertinya Liu Zheng hidup di Kuil Jatavana, India, sejak kecil Dia sangat berbakat dalam banyak hal, kung fu, kepintaran, keagamaan ataupun menyusun siasat Tetapi di usianya yang ke-30, dia melarikan diri dari kuil sambil membawa kitab ini ke arah timur Di sana, dia mendukung Raja Dinasti Liang Dinasti Liang hampir diambang kehancuran saat itu sebelum datangnya bodhidharma Sampai saat Liu Zheng tewas membakar diri, buku ini telah hilang Namun sekarang bisa kedapatan orang-orang Persia itu Aneh kata Jiaji dengan pendek dan seperti sedang berpikir keras Di mana letak keandahannya tanya Wuhuan dengan nada yang terkejut pula Maksudku adalah buku ini Sepertinya orang Persia itu ingin merebut kitab hebat dari seluruh daratan Kitab ini pasti didapatkannya dari India Dan yang kuherankan adalah tujuannya tutur Jiaji tidak lama Kemudian dia sudah teringat sesuatu Ilmu pemusnah raga lagi tutur Jiaji kemudian Wuhuan juga terkejut mendengar apa yang dikatakan Jiaji Benar pasti karena semua kitab itu Maka mereka semua ingin menciptakan ilmu baru yang Lebih hebat lagi Kapan dunia bakal damai tutur Wuhuan seraya menghela nafas Sepertinya ini buku tiada bermanfaat lagi tutur Jiaji dengan menghela nafas pula Kalau begitu, jika cuan ada ke sana Kembalikan saja tutur Wuhuan kembali sambil Tersenyum Jiaji membalas senyuman biksu tua ini seraya mengiakannya Demikianlah selama tiga hari Jiaji berada di Shaolin Sambil menunggu sembuhnya ayah mertuanya, Wuhuan Maka banyak kesempatan lowong juga dia untuk melatih konsentrasi dirinya Beberapa saat terlihat Jiaji melatih pernafasannya kembali Dan pada malamnya, dia tidak pernah tidur di Shaolin Melainkan turun dari gunung untuk membeli arak dan minum sampai Saban Sinting Acap kali dia tertidur di kedai arak sekitar 10 li dari kaki pegunungan Sang Tiga hari kemudian Pada pagi hari yang hujan salju itu Jiaji kembali memeriksa Nadi Wuhuan Sesaat, dia merasa girang juga Karena saluran energinya telah hampir membuat orang tua ini pulih Nak Jiaji Di mana putriku Yunying tanya orang tua ini kemudian Dia sedang bersama ibunya, jawab Jiaji datar saja Tetapi dari raut wajahnya nampak sesuatu perubahan Jadi istriku, Sunny yang sudah ditemukan Di mana dia berada sekarang Tanya orang tua ini dengan nada yang memelas Sesudah ayah sehat, maka kita akan menuju ke sana Jawab Jiaji sambil tersenyum manis kepadanya Tetapi mengenai kondisi kesehatanku Aku rasa sudah cukup pulih untuk melanjutkan perjalanan Jawab Wuhuan dengan cukup bersemangat Jiaji berpikir sebentar Dia merasa memang seharusnya salah paham Antara dia dan Yunying harus diselesaikan secepatnya Maka dia mengangguk saja Tetapi sekarang adalah musim dingin Apa ayah tidak merasa keberatan melanjutkan perjalanan Dengan kondisi seperti ini tanya Jiaji kepadanya Tidak masalah Kondisiku sudah delapan bagian sembuh benar Kita harus segera berangkat besoknya Tutur Wuhuan Seraya tersenyum Jiaji hanya mengangguk perlahan Dia tidak pernah memberitahukan bahwa Wusani yang sebenarnya telah berada di pihak lawannya Serta Yunying telah mengalami masalah salam paham yang cukup ruat bagi dirinya sendiri Dia menunggu sampai ketiga orang ini telah berkumpul kembali Baru membicarakan masalah tersebut lebih lanjut Tetapi sebelum Jiaji keluar dari ruangan Dia telah mendapati adanya beberapa langkah kaki mendekati kamar Segera dia membuka pintu ruangan kamar dari Wuhuan Lalu segera dilihatnya sepuluh pendekar yang setia mengikuti Zhao Kuangyin kemanapun dia pergi Sesaat, Jiaji terkejut juga Dia berpikir apakah kakak angkatnya telah mengalami masalah Ada apa kalian semua kemari Tanya Jiaji yang dengan keheranan Tuan, Anda diharapkan kembali ke kota Beiping secepatnya Tutur Wong Su, pemimpin dari sepuluh pendekar tersebut Apakah terjadi sesuatu di garis depan Tanya Jiaji kemudian yang agaknya mencemaskan kawan-kawannya yang di sana Betul Sekitar seminggu lalu Pendekar dari Liao telah menantang pertarungan di bawah kota Beiping pada Imlek mendatang Yang mulia mengirimkan kuda cepat untuk memberitahu kami yang berada di kota Puang untuk mencari Anda Apa yang dikatakan mereka sungguh membuat Jiaji terkejut Pendekar Liao telah menantang pendekar China Daratan untuk bertarung Sungguh hebat Tentu Jiaji tidak ayah lagi segera pamitan dengan ayah mertuanya Dia meminta sepuluh orang pendekar hebat tersebut untuk mengawal ayah mertuanya serta kedua puterinya ke kota Beiping Dengan meminta pamit pada Biksu Senyo Wuhawan Jieji segera mengencangkan kuda bintang birunya Dia hanya memiliki waktu selama satu minggu untuk sampai Di bawah tembok kota Beiping Di hadapan pendekar dari dunia persilatan Pendekar Liao sudah berdiri di bawah kota dengan rapi Terlihat Xiarujian, Hikatsuka Oda, Yeluxian dan Yueliangsu Sementara itu, Z. H. Uxian telah berdiri berhadapan dengan Wei Jindu Di belakangnya telah berdiri Zhao Kuangin, Pei Nanyang, Yuan Jielung, San Su Liyai serta Wong Xiling Sementara itu, Dewa Ajaib malah duduk di tanah sambil menyaksikan Di mana guru tanya Wei kepada kakak seperguruannya Sudah mati beberapa bulan yang lalu, tutur Z. H. Uxian dengan perlahan saja Apa teriak Wei yang kaget? Guru Mubadao telah ku kirim ke surga Di sana ada akan memimpin setan-setan berkotbah Haha tutur Y. U. L. Yang Su di belakang Kata-kata Y. U. E. segera membangkitkan emosi pemuda yang sangat sabar tersebut Setelah memberikan energi dasyatnya, guru telah terbang ke langit Tutur Z. H. Uxian kemudian dengan nada sinis Adik ketiga, jangan kamu dengar apa kata-kata mereka dahulu Penangkan pikiranmu teriak Zao dari belakang Dan segera, lamunan meiakan gurunya telah musnah Dia tahu benar, kakak seperguruannya bukanlah lawan biasa Mau tidak mau dia harus berkonsentrasi dengan penuh Maka daripada itu, dia segera membentuk tapaknya di tengah dada Sesaat, angin kencang segera meliputi tubuhnya Kurang Penagamu kurang adik seperguruan tutur Z. H. Uxian yang sesaat meningkatkan Energinya Sapuan telah meliputi tubuh mereka berdua Angin kencang di tanah datar telah membuat pasir dan tanah ringan berterbangan meliputi keduanya Bagaikan angin topan kecil, tubuh mereka segera terlilit oleh hawa energi yang tidak tampak tersebut Sementara, pendekar-pendekar dari dunia persilatan sungguh terkejut menyaksikan hawa aneh dari keduanya Hawa yang terasa sama dasyatnya, tetapi pada hawa tenaga dalam Z. H. Uxian yang terasa lain, seakan terasa sangat buas sekali Adik seperguruan Pikirkanlah, jika kamu mati dalam pertarungan ini Maka tiada yang membalas dendam guru lagi Tutur Z. H. Uxian dengan nada yang sangat sok dan tinggi hati Sementara itu, W. I. Jindo telah siap benar dengan tapaknya Kata-kata kakak seperguruannya ternyata sama sekali tidak menggoyahkannya Lalu dengan cepat dan bertenaga penuh, W. I. segera memainkan tapaknya pertama Tapak Buddha Rulai bukanlah jurus biasa Semua jurusnya adalah selalu menyerang ke posisi yang sungguh benar Jurus demi jurus dari tapak Buddha Rulai selalu datang untuk mengancam dan tiada kera mengelak Meski lawan ingin mengelak, maka waktu yang diperlukan adalah sangat sedikit dan sungguh beresiko Z. H. Uxian sendiri memahami ilmu tersebut Dan tentunya dia segera datang untuk menahan serangan dari W. I. Jindo Sesaat angin yang tadinya terasa berkumpul, segera mengoyak ke segala sisi Ilmu keduanya memang sudah sangat setara Dan tanpa terasa telah 50 jurus keduanya melaksanakannya dengan sungguh bagus sekali Dalam 50 jurus pertama kamu sudah kelihatan kalah hawa tenaga dalammu Bagaimana kau bisa bertarung lagi adik seperguruan Menyerahlah tutur Z. H. Uxian dengan keyakinan Penuh Sementara itu, W. I. Malah merasa terdesak juga sebenarnya Tenaga dalamnya tidaklah sejago Z. H. Uxian Tetapi inilah medan pertarungan, dia harus mengeluarkan semua kepandainya untuk bertarung mati-matian Konsentrasi hampir semua orang selalu tertuju menyaksikan pertandingan yang bagus tersebut Sementara itu, Zhao Kuang Yin yang berdiri dengan berkonsentrasi penuh Tanpa disadarinya telah dipegang dengan keras oleh seseorang dari belakang Hal ini sungguh membuat semua orang terkejut Karena yang datang adalah orang yang sakti, maka tiada yang merasakannya Apalagi dari pihak Zhao, semuanya sedang berkonsentrasi di depan Ketika semua metu tertuju ke belakang, mereka sangat terkejut mendapati seorang tua sedang mencakar bahu Zhao Kuang Yin Zhao yang telah terasa bahwa bahunya tiba-tiba lemas segera berbalik Dilihatnya seorang yang sangat dikenalinya Guru tanyanya Memang benar, yang datang adalah tiada lain Dewa Semesta Di sampingnya adalah Dewa Sakti dan Dewi Peramal Dewa Semesta segera mengalihkan pandangannya ke Dewa Sakti Dewa Sakti yang segera mengerti segera mengiakan Tanpa terasa, cengkraman dari Dewa Semesta makin lama makin keras Sehingga memaksanya menjadi duduk bersila Dewa Sakti yang melihatnya segera dengan cepat bersila di depannya Ditempelkanlah tapak sebelah tangannya ke dadasi pemuda Sementara itu Dewa Semesta langsung mengerahkan seluruh tenaga untuk menghantam ke punggung Zhao Sesaat, tentu Zhao sangat terkejut Dia segera merasakan hawa energi yang kuat luar biasa telah masuk ke dalam tubuhnya Guru Paman Guru Apa yang terjadi tanyanya dengan heran? Ini adalah hadiah dari kita berdua Dengan kemampuan tenaga dalammu Tidak mungkin kamu sanggup melawan Y.U.L. Yang Su Tutur Dewa Sakti di depannya sambil tersenyum Tetapi Tetapi, Tutur Zhao terbata-bata Dia segera merasakan hawa dasyat dari dalam tubuhnya Segera merangkul energi baru yang memasuki tubuhnya Para pendekar China Daratan tentu sangat terkejut melihat pengorbanan dua orang tua ini Tetapi maksud mereka berdua adalah sangat mulia adanya Maka daripada itu, mereka hanya menghela nafas saja Sementara itu, di pihak Liao Tentu semua pendekar terkejut karena melihat Dewa Semesta dan Dewa Sakti sedang mengalirkan hawa murni mereka ke dalam tubuh Zhao Tentu hal ini sungguh merugikan mereka Tetapi Y.U.L. Yang Su berpendapatan lain Tidak ada gunanya Perhatikan pertarungan saja Tuturnya dengan sinis menatap ke arah Zhao Kuang Yin Y.U.E. sepertinya punya keyakinan sendiri akan kemampuannya Menurutnya, barisan Zhao mungkin semua adalah katak dalam tempurung baginya Lalu tanpa menghiraukan, segera dia melihat pertandingan Wei Jindu melawan Z.H.U.X. yang dengan santai seakan tiada terjadi Di sesuatu hal Di ujung barat yang nunjau Persia Sebuah negara yang berbentuk kerajaan monarki Negara Persia adalah sebuah negara yang Tadinya di bawah pemerintahan China Daratan Persia diserang oleh kaisar dari dinasti Tang, Li Ximin Oleh karena itu, budaya dan bahasa rakyat Persia telah mengalami percampuran dengan bangsa setempat Semua orang di Persia mempunyai dua buah nama, di mana nama asli adalah nama bernada Persia Sedang nama kedua adalah nama panggilan yang bermakna tersendiri, serta dipanggil dalam nada suara pelapalan China Daratan Persia membebaskan diri dari China Daratan setelah berakhirnya kekuasaan dinasti Tang di Daratan Tengah Sekarang, negara Persia tidak ubahnya seperti negara yang telah dikuasai pemimpin setempat mereka sendiri Salah satu budaya dari Daratan Tengah yang masih melekat sampai saat itu adalah budaya rimbanya dari Daratan Tengah Siapa yang paling kuat, maka siapa yang berkuasa Oleh karena itu, baik suku ataupun perkumpulan tertentu selalu mencari ilmu yang hebat di seluruh kolong negeri untuk memantapkan diri mereka sendiri di sana Ada dua perkumpulan partai yang sangat kesohor di Persia yaitu Partai Bunga Senja dan Partai Surga Menari Partai Bunga Senja adalah sebuah partai yang bisa dikatakan susat jika partai tersebut berada di Daratan Cina Ketua perkumpulan partai bernama Huoxiang Huoxiang adalah seorang yang bersifat sangat spontan Kung Fu Huo adalah diakini tertinggi di Persia mengalahkan semua persaingnya Ketua ini diberi julukan Huo Wong yang artinya Raja Kera Ilmu yang paling utama dari partainya adalah ilmu tinju kera Maka tiada heran, Seng putrinya yang telah bertemu dengan Jiaji di Kuil Saolin juga adalah peyakin ilmu silat tersebut Meski kemampuan putrinya sendiri tidak sampai lima bagian kemampuan Huoxiang Namun sudah cukup menakutkan dan menggetarkan siapapun yang bertemu dengannya Selain ilmu tinju keranya, maka dia juga meyakini ilmu tombak pengejar nyawa dan ilmu dewa pembuyar tenaga dalam Sedangkan partai yang lainnya, Partai Surga Menari adalah sebuah partai yang terletak di sebelah selatan dari Persia Partai ini berdekatan dengan laut di sebelah selatan Semua persilat partai adalah orang yang sangat cinta kedamaian Letak partai adalah di sebuah kota kecil bernama Aniei, Kesetiaan Akan Kedamaian Di sini, para nelayan yang melaut semuanya berkungfu Ketua Partai Surga Menari tiada yang tahu siapa orangnya Dan acap kali Partai Surga Menari tidak begitu suka bergaul dengan dunia luar Mereka bekerja, belajar, serta melakukan kegiatan mereka secara berkelompok Ilmu yang diakini oleh nelayan-nelayan sekitar adalah ilmu menghindar Ilmu yang terlihat biasa saja, tetapi cukup dasyat Semua penduduk di sana menggunakan dayung sebagai senjata, serta dayung sebagai alat mencari makan dengan melaut setiap harinya Di pavilion megah keluarga Huo, Partai Bunga Senja Suatu senja yang sebenarnya sangat damai, dengan tiupan angin sepoi-sepoi yang cukup berasa tropis Meski sebenarnya di daratan Cina sedang turun salju yang dingin Di sini terlihat seorang yang sedang berlipat tangan di perutnya sambil menyaksikan keindahan kolam senja yang cukup asri itu Sesekali dia terlihat menyaksikan ke bawah kolam dengan cukup serius melihat ikan-ikan yang bercorak banyak Orang yang berdiri adalah seorang tua dengan kumis yang lebat serta jenggot yang sampai ke bagian dadanya Orang tua ini tingginya sekitar enam kaki lebih, dengan kulit putih dan hidung yang mancung Tidak lama, keasrian tempat itu ternyata dirusak karena kedatangan beberapa orang dengan berjalan sangat cepat Serta tergopoh-gopoh ke pavilion tempat orang tua tersebut berdiri Orang tua yang sedari tadi diam, segera berbalik untuk melihat siapa yang datang saja Ada apa tanyanya dengan penuh karismatik dan spontan? Ketua Ada surat merpati yang baru saja sampai tutur seorang yang pendek, tingginya tidak sampai lima kaki Wajahnya terlihat cukup bengis, jidatnya tak berambut serta besar Dan kera berdirinya juga bongkok Sesaat, orang yang datang tersebut terasa sangat menganahkan Surat dari daratan China Betul Dan di sini ada dua buah jawab orang pendek tersebut Orang tua yang tinggi itu segera membungkuk sedikit Lalu diambilnya dua kertas yang tadinya dipegang seorang pendek tersebut Dengan cepat, dia segera membuka kertas pertama yang dilipat itu dengan sekali hentakan yang ringan Hanya diperlukan sebentar saja, wajah orang tua tersebut segera berubah dasyat Keparat Pendekar China daratan itu keterlaluan Teriaknya dengan sangat marah luar biasa Ada apa ketua tanya seorang pendek tersebut? Puteriku telah gagal di China daratan Bahkan kitab ilmu pelentur energi telah hilang Ksi aji-eji sebegini kurang ajarnya kau sama keluarga ku? Ha teriaknya dengan marah sangat Sekilas gaya orang tua tersebut sungguh mirip dengan gaya puterinya yang memaksa untuk bertarung di kuil Saolin belasan hari yang lalu Apa kita akan kesana menyusul cuan puteri? Tanya orang pendek itu kembali Tidak Tidak bisa Tetapi, bagaimanapun dendam ini harus dibalas teriaknya sambil Menggertakan gigi Tetapi partai surga menari itu tuturnya Betul Kita tidak bisa pergi dahulu Jika aku pergi Sepertinya partai yang pura-pura diam itu akan Menyerbu kemari Katanya dengan kesal tanpa berdaya Kalau begitu Kita harus memancing mereka kemari Oh Bagaimana caranya tanya Huo yang sepertinya penasaran? Hektometer Di luar bagian barat, sudah ada berita bahwa Sina Remas telah sampai kemari Dan pesilap-pesilap dari daratan China sudah beberapa datang kemari untuk mencari sesuatu di sini Lalu, kita Tunggu saja di sini Jika ada pesilap dari China, kita cari usul identitasnya Dan setelah dapat, kita bisa mengundang si Aji Aji kemari Bagaimana tutur seorang pendek tersebut? Tetapi bagaimana cara kita mencari informasi? Dengan gampang tiada mungkin orang akan memberitahukan identitasnya Dan cara bagaimana pula kita mengambil jalan untuk memanggil keparat Yaitu kemari tanya Huo yang belum mengerti apa kata-kata orang pendek itu Tidak usah ketua khawatir Hamba akan mengaturnya Kita bisa mengirim surat ke China Daratan Dan menceritakan bahwa sudah banyak sekali pesilat-pesilat itu berada di tangan kita Kita bisa mengancamnya untuk datang Dan jikapun gagal Maka hamba ada rencana tersendiri yang lainnya dengan tanpa pergi Dia akan datang sendirinya Tutur orang pendek ini dengan gaya yang sinis sekali Hahaha betul-betul penasehatku yang hebat Fusa Teriaknya dengan girang layaknya Anak kecil Hamba yakin akan berhasil baik tentunya Mengingat dengan marga ksia itu Aku masih mendendam atas kematian ayahku Belasan tahun silam tuturnya dengan ada yang sengit juga Dan metu yang agak memerah menyala-nyala penuh dengan nafsu membunuh Sesaat Huoxi yang seng ketua kembali mengambil kertas surat merpati yang lainnya Juga dibukakan olehnya dengan cepat untuk melihat isi daripada surat yang lainnya itu Setelah membacanya Kontan orang tua ini tertawa terbahak-bahak Sepertinya sesuatu tulisan dari surat tersebut telah membuatnya sangat gembira Fusa segera menanyainya apa yang terjadi Ada apa ketua? Ini surat dari Y.U.L. Yangsu dari Liao Dia ingin kita membawa orang dari Persia untuk menyerang China bagian barat Jika kita berhasil, maka Liao akan memberikan kita luas daerah seperempat China dan buku ilmu pemusnah raga empat unsurnya Dan kita tidak perlu lagi hidup panas-panas di sini tutur Huoxi yang Selama ini, kita tidak pernah bermain dalam politik dan peperangan Kita tidak bisa yakin akan kemenangan Daerah barat China adalah daerah yang sangat susah kita telurusuri Karena dari arah Tibet, 300 Li lebih hanya adalah daratan tinggi Lantas mengapa ketua tertawa keras melihat proposal untuk menyerang daratan tengah Tanya Fusa yang sedikit penasaran Anak itu Dia tidak tahu apa-apa Pasukan kita hanya sekitar 2.000 orang Dan menyerang daratan China yang terdiri dari pegunungan tinggi bukan hal yang mudah Selain itu, jika musuh menjaga tempat penting Maka pasukanku yang hanya 2.000 orang bagaimana bertahan? Oleh karena Liao hendak menelan China bagian timur laut ke ibu kota Maka dia memintaku untuk menyerang ke timur dan menuju ke Shizuan Dia ingin kita juga habis di sana Anak ini Sungguh licik sekali Hahaha Tutur Huox yang menjelaskan dengan diakhiri oleh tertawanya yang licik Betul juga Dengan begitu, dia merasa sanggup memecahkan konsentrasi dinasti Sang Serta di lain hal dia sanggup berperang ganas di utara Dan yang terakhir adalah dia sudah tidak khawatir lagi ke arah barat, Persia Jika dia telah berhasil Sungguh orang yang penuh musliat, tutur Fusa Tetapi tidak akan kujalankan Partai kita bukanlah partai besar Meski terhebat dan ternama di seluruh Persia Tetapi murid kita tidak banyak Selain itu, perjalanan ke China Daratan akan memakan waktu 2 bulan jika tercepat Oleh karena itu, tidak perlu kita ikuti usulnya YUE itu Dan yang terpenting adalah ilmu pemusnah raga yang akan ku ciptakan itu Hanya tinggal 2 ilmu saja yang setara dengan ilmu ku yang sekarang Jadi tidak akan sulit bagiku mencari ilmu lain selain ilmu pelentur energi dan kitab jinggangnya Saolin Jelas Huoxiang Betul tuanku Anda memang seorang yang pintar dalam mengambil situasi tutur Fusa Sambil tersenyum kepadanya Sementara itu di bawah tembok kota Beiping Wai tetap masih melayani kakak seperguruannya yang hampir bertarung sampai jurus ke 100 Wai memang telah kelihatan lemah menghadapi setiap pukulan telapak lawan Meski konsentrasinya masih lumayan tinggi Tetapi dia tidak yakin sanggup bertahan lebih dari 20 jurus lagi Semua pendekar yang menyaksikan sungguh sangat kagum akan kemampuan pemuda tampan ini Meski siapapun tahu dia sedang terdersak, tetapi niat bertarungnya masih sangat memuncak Tiba di jurus ke 100, Wai segera melancarkan tapak buda tingkat ketujuhnya dengan mantap dan bertenaga kuat ke arah kakak seperguruannya Z.H.U.K.Siyang yang melihatnya, segera menarik diri dengan cepat sekali ke belakang Wai tidak ambil pusing, maka dikejarnya kakak seperguruannya untuk tetap siaga melancarkan serangan ke 101-nya Pengejaran terjadi hampir 1-2 Li, tetapi Z.H.U.K.Siyang sepertinya masih tetap saja menarik kakinya Sementara itu, tapak Wai masih tetap bertenaga besar tanpa kurang sedikitpun Yew.E.L.Y.U.K.Siyang melihat pergerakan Z.H.U.K.Siyang, dia sendiri langsung dirang dan terdengar tawanya Karena diakininya babak pertama ini akan dimenangkan oleh ZHU dari Liao. Dan memang benar. Setelah menarik diri, ZHU langsung terlihat berputar setengah lingkaran di daerah yang cukup luas itu. Lalu dengan tapak kanan dia akhirnya melayani tapa adik seperguruannya itu. Gawat teriak Sansulia alias Mingta mendapati gerakan aneh dari lawannya. Dan memang benar. Tapak itu memang sempat melekat, tetapi ketika itu, ZHU langsung memutar pergelangan tangan kiri membentuk lingkaran. Dan tidak ayah lagi, WI segera terlempar ke belakang dengan sangat cepat. Sambil menyeret kaki, dia memuntahkan darah segar yang cukup banyak dari bibirnya. Sementara itu, ZHU siang tetap mengejar dengan menyiagakan kedua tapaknya. Maka ketika telah benar dekat, ZHU segera mengubah kembali gaya serangannya. Kali ini, ribuan tapak segera menghantam ke semua sisi dari depannya pandangan Jindu. Hawa energi di sana tentu telah jelas berkumpul menyerbu ke arah WI Jindu yang jelas telah terdesak tersebut. Semua orang yang melihat tentu sangat terkejut. Beberapa pesilat telah siap untuk menutup telinga dan menghimpun tenaga dalam lewat perut dengan secepatnya. Terlebih lagi dari pihak jauh, semuanya takut terjadi sesuatu dengan WI. WI yang melihatnya segera merapal tapak buda tingkat ke-8 untuk mengeliminasi jurus pemusnah raga tingkat 4 ZHU siang yang datang bagai air bah dasyat. Segera saja, tapak buda tingkat ke-8 yang dirapal secara mendadak dari WI langsung bersentuhan dengan ribuan tapak lawan. Jurus yang hasilnya seketika mirip tersebut saling berlaga. Beberapa puluh tapak langsung dieliminasi oleh jurus 8 tapak budanya sendiri. Tetapi, tenaga dalam WI jelas jauh kurang kuat. Hanya sebentar saja, dia telah tidak sanggup. Maka terakhir, hawa energi lawan membuatnya terpental kedua kalinya ke belakang dengan muntah darah kembali. Dia jatuh tersungkur serta terpelanting dan akhirnya teridur. Luka dalamnya WI kali ini betul parah. Lebih gawat dari luka dalamnya dewa ajaib yang terkena tapak buda rulai tingkat ke-6 ZHU siang. Menyaksikan lawan telah tiada berdaya, pihak Liao segera bersorak-sorai gembira. Sementara itu, Wong Xie Ling adalah orang yang pertama yang mendekati WI yang telah terkapar. Dia segera berlari cepat ke arah WI yang telah dalam keadaan tidur di tanah tersebut. Kamu tidak apa-apa Kak WI tanyanya dengan nada yang sangat mencemaskan setelah melihat WI yang kepayahan. Tidak, aku masih sanggup jawab WI dengan nada yang susah. Sesaat, dia dibopong oleh Wong Xie Ling ke tempat Zhao berada. Zhao masih tetap mendapati saluran energi dahsyat dari dewa sakti dan dewa semesta. Dia meski cemas pertama-tama, tetapi mendapati adik ketiganya masih berdaya. Mau tidak mau hatinya juga telah lega setengah. Oleh karena itu, dia segera menutup matanya untuk mengimbangkan energi pemberian dua tetua sakti tersebut. Pertarungan pertama telah dimenangkan oleh kita seperti yang diduga tutur Xie Rujian. Dengan bangga. Pertarungan bagus tetapi tidak seimbang, tutur YUE dengan nada dingin saja. Kata-kata YUE ini membuat semua orang melihatnya. Tentu maksud YUE adalah menghina kubunya sendiri yang main licik untuk menghadapi lawan. YUE meski sombong luar biasa, tetapi dia merasa main hina seperti itu tentu tidak membanggakan. Kata-kata ini juga secara tidak sengaja meredah merasa kebanggaan yang sama sekali tidak pantas dituturkan Xie Rujian. Sebab siapapun tahu bahwa Wai Jindu adalah orang terlemah di antara orang yang akan dihadapi di medan pertarungan itu. YUE Rujian segera siap untuk datang ke Arna Tengah. Sementara itu, Sansulia hanya berbalik untuk melihat Ngei yang telah dibopong wang ke pasukan Sang. Dia berbalik tidak melihat ke YUE Rujian. Tentu ini segera membuat darahnya panas seketika. Dia sangat mendongkol karena melihat calon lawannya sama sekali tidak melihat padanya bahkan hanya sebelah mata. Melihat gelagat Sansulia alias Mingta yang sangat tenang dan acuh-ta'acuh. YUE kembali membuka suara. Sepertinya perhitunganmu meleset. Betul meleset. Pertarungan keempat sepertinya akan terjadi tutur YUE Liyangsu dengan sinis ke arah. Hikatsuka Hektometer Itu belum tentu Sansulia hanya seorang pemuda dari Persia. Namanya saja tidak pernah kita Dengar, mana mungkin seorang YUE Liyangsu yang tidak sanggup melawannya tutur Hikatsuka? Tidak. Menurutku, Sans adalah yang paling jago di antara mereka semua. Dan tentunya sebelum Zhao Kuangyin diberi tenaga dalam oleh Dewa Sakti dan Dewa Semesta Tutur YUE sambil melihat. Tajam ke arah Sans sambil menuju. Hikatsuka tentu kontan terkejut. Jika pertarungan kedua dimenangkan oleh Sans, tentu pertarungan keempat akan terjadi. Apakah di antara mereka ada yang sanggup mengalahkan jurus 18 telapak naga mendekam yang sangat kesohor itu? Keduanya adalah pesilat tertinggi di Partai Kaibang. Tentu ini membuatnya keringat dingin. Tetapi bagaimanapun, dia berusaha menenangkan dirinya. YUE Liksian yang sepertinya telah tiada sabar, dia segera berteriak. Kau mau bertarung atau tidak? Kalau tidak, babak kedua ini tidak perlu kau selesaikan, tutur YUE Liksian dengan marah. Sans hanya menatapnya sebentar, lalu dia berbalik kembali. Sesaat, dia merapal jurus jarinya untuk menotok nadiwei yang masih kacau akibat tenaga dalam hebat yang terhempas ke tubuhnya. Lalu dengan tangan yang lain dia arahkan ke dadasi pemuda tersebut. Sesaat, energi ZHU Ksiang yang masih berkobar hebat di tubuh wei buyar keempat penjuru. Energi ZHU yang merusak itu segera menyebar hangat dan lembut ke sekitarnya. Dengan begitu, wei sudah mampu meredam energi itu sendiri. Oleh karena itu, San bangkit kembali dan berbalik seraya mengarahkan pandangannya ke YUE Liksian. Apa yang dilakukan San secara cepat itu tentu membuat mereka sangat terkejut. Dan kecuali seorang YUE Liksian tentunya. Kau telah memberikan energimu sebagian kepada temanmu. Apa kau yakin bisa bertanding lagi tutur YUE Liksian seperti mengejek ke arahnya? Sebenarnya bertarung denganmu tidak usah menggunakan seluruh kemampuanku, tutur San membalas dengan tersenyum simpul. San mengerti dengan benar. Kemampuan lawan memang belum diketahuinya pasti. Tetapi dengan membuatnya marah. Maka tenaga dalam lawan akan sedikitnya kacau. Dan telah terbukti kemudian. YUE Liksian segera marah besar. Tanpa ancang-ancang mulai bertarung, segera dialancarkan tapak pemusnah raganya untuk menghadapi San Sulie. Pertarungan yang secara mendadak itu tentu segera memicu perhatian semua orang ke arah tengah. San Sulie bertarung pelan tapi pasti saja. Untuk melayani YUE Liksian, dia bahkan belum mengeluarkan kemampuannya sendiri. Setiap tapak dasyat dari YUE Liksian, segera dihindarinya. Jika ada tapak yang telah mati langkah, dia sesekali menyerang dengan tapak, tinju ataupun cakar. Jurusan terlihat sungguh berantakan sekali jika bagi yang melihatnya. Tetapi sesungguhnya jurusan malah terlihat gampang. Menghindar yah menghindarlah, menyerang yah menyerang. Bertahan yah bertahan. Prinsip orang yang tidak memiliki kungfu untuk bertarung. Siapapun yang menyaksikan tentu heran akan kemampuan pria tersebut. Tapak YUE Liksian makin lama makin ganas. Sepertinya dia telah menuruti emosinya sendiri. Dan tanpa berpikir apapun, dia hanya tahu menyerang. Dengan gaya menyerang, dia acap kali bertahan. Sementara itu, San hanya terlihat santai tetap dan seakan tiada siaga. Siapapun tidak tahu apa maksud San. Tetapi San adalah seorang pengamat yang sangat liai. Dia tidak ingin menghamburkan energi tingkat tinggi ke sesuatu yang tidak berguna. Hanya YUE Liksou, Peinanyang dan Yuan Jielung yang melihat dengan pasti apa yang dilakukan San. San hanya berprinsip menyerang sekali secara dasyat dan tidak membabi buta. Seperti seorang seniman yang hanya bekerja sekali dan tidak untuk dua kalinya. Seperti seorang pelukis hebat yang melukis maha karyanya satu kali saja. Tidak pernah melakukan sesuatu untuk kedua kalinya. Sebaliknya YUE Liksou sepertinya makin lama malah makin tidak sabar. Dia terus melancarkan serangan meski beberapa kali dia terlihat sia-sia. Pertarungan telah memasuki jurus ke seratus lebih. Tetapi YUE Liksou hanya terus menyerang tanpa pernah memperhitungkan kapan energinya bakal habis. Sementara itu San malah sebaliknya. Dia teruskan permainannya, dia meneruskan perjudian itu sambil tutup meta. Sepertinya San itu akan menjadi musuh tangguh kita di kemudian hari, tutur YUE sambil melihat serius ke arahnya tanpa mengedipkan meta. Dia melihat jelas sekali apa keinginan San di sini. San harus menyerang sekali saja, dan sekali itu tiada rugi. Hanya akan ada kemenangan. Raja YUE Liksou, berhati-hatilah. Lawan sepertinya menantimu dengan mencari kelemahan dirimu, teriak sia-rujian ke arahnya. YUE Liksou yang mendengar apa kata-kata sia-rujian adik angkatnya dan segera sadar. Langsung saja dia menarik diri. Dia telah tahu apa maksud San melayaninya dengan main-main. Sesaat, dia melihat ke arah YUE Liksou. Dan tidak berapa lama, dia kembali merapal jurusnya dalam-dalam. Konsentrasi YUE Liksou yang langsung saja menjadi penuh. Dan sekali lagi, dia menyerang Dasyat, tetapi di sini ketenangannya telah tampak jelas. Setiap jurusnya sudah betul-betul mantap sekali. San adalah pendekar yang sangat aneh. Kali ini lawan telah tenang untuk bertarung dengannya. Setiap jurus lawan telah makin Dasyat dan pasti. Bagaikan tanggul yang jebol aliran tenaga YUE Liksou yang seperti hendak memakannya. Tetapi apa yang dilakukan oleh San Sulie? Dia hanya menghindar saja. Tidak pernah sekalipun dari belasan jurus yang datang Dasyat itu ditahannya. Dia menghindar dengan sangat pasti. Semua tapak YUE Liksou selalu mengarah ke angin. Tidak ada satu jurus pun yang mengenai dirinya, bahkan tidak sejurus pun yang mengenai ke arah rambutnya. Tentu hal ini membuat semua persilat di sana sangat kagum. Semua orang tahu bahwa San Sulie mempunyai jurus menghindar yang sangat sakti. Bahkan pukulan tapak ilmu pemusnah raga Kinsihwang pun belum sanggup menyentuhnya sedikit pun. Tetapi ilmu pemusnah raga tentu bukanlah ilmu kacangan. Ilmu ini diakini sangat sakti di jagat persilatan. Meski semua orang tahu bahwa San Sulie mengincar kesempatan kosongnya pertahanan YUE LU. Tetapi hingga beratus jurus pun, ilmu tersebut belum menunjukkan kelemahannya. Kau main-main saja. Hateriak YELUKSIAN yang telah tiada sabar sekali setelah melayaninya puluhan jurus dan sangat sia-sia. Sesaat, nafas YELU pun sudah cukup susah. Dia telah kelihatan cukup lelah. Ilmu pemusnah raga dan jurus-jurusnya sangat termahsyur. Sehingga tiada seorang pun yang benar sanggup mengambil kesempatan menyerang, tutur San Sulie sambil tersenyum. Baiklah. Kita tingkatkan energi untuk menyerang saja. Jika kau terus menghindar, maka meski menang bagaimana kau bisa bangga? Apakah semua orang sang begitu tutur YELUKSIAN dengan sinis dan cukup kasar sambil melihat ke arah pesilat sang yang di sebelah depannya? Maksud YELUKSIAN tentu adalah sengaja mengumbar hawa amarahnya pesilat di sana. Untuk memanasi San Sulie sekaligus dan kawan-kawannya bahwa semua orang sangg adalah tipe orang yang mengambil kesempatan seperti San Sulie. Baik. Baik. Raja YELU. Jika aku menghindar sedikit saja, maka aku kalah dalam pertarungan ini, tutur San Sulie sambil berteriak keras untuk didengar semua orang. Semua sorak-sorai pesilat sang lantas memenuhi tanah lapang itu. Tetapi, dari arah Zhao dan kawan-kawannya semua menyesali apa yang dikatakan San Sulie. Mereka tidak menyangka bahwa San juga ikut terpancing akan kata-kata YELUKSIAN yang licik itu. Tetapi San tetap tenang saja dan tersenyum tiada hentinya. Tentu dia telah mendapat perhitungan tersendiri meski kawan-kawannya tentu sangat mencemaskan pertarungan babak keinya tersebut. Baik. Ini adalah kata-kata seorang satria dari sang, tutur YELUKSIAN memuji sambil menunjuk ke arah San. Di dalam hatinya dia sangat girang sekali. Ternyata lawan telah tertipu akan kata-katanya yang hanya diucapkan secara spontan itu. Maka, secara langsung tak ayal segera ditingkatkan energinya sendiri. Lalu seperti Z.H.UKSIAN tadinya, dia merapal jurus keempat pemusnah raga itu. Kali ini dia menggerakkan lengannya satu putaran penuh. San yang melihatnya, segera tersenyum sangat puas. Langsung saja, dia telah melesat sungguh sangat cepat ke depan. Inilah kesempatannya. Inilah yang ditunggu oleh San Sulia alias Mingta. Dan kontan saja, YELUKSIAN yang melihat ke depan telah kehilangan San. Dia sangat terkejut, dan segera merapal tapak pemusnah raganya yang keempat itu ke depan. Namun sebelum ribuan energi berpendar, dia telah melihat San di depan matanya. Sangat dekat sekali. Hanya batas sebatang hidung saja antara dia dan San Sulia. Tentu dia segera terkejut, dia segera menarik diri ke belakang seperti yang dilakukan oleh Z.H.UKSIAN tadinya. Dengan maksud menjaga jarak, YELU akan melancarkan energinya yang telah terkumpul itu. Tetapi sebelum tapak itu mengarah ke depan, dia telah dikejar San. Kali ini, YELUKSIAN sepertinya gawat sekali. Dia menarik mundur kakinya sambil merapal jurus. Tetapi sebelum tangannya betul diarahkan ke depan, dia terhantam sebuah tapak yang mahadasyat ke dadanya. Lalu dengan menyeret kaki cepat dan akhirnya terpelanting YELUKSIAN menerima jurus tapak yang hebat dari San Sulia. Keadaan YELUKSIAN tidak ubah keadaan mei ketika pertama kali jatuh terjerembap. Ratusan hawa energi segera membuat dirinya muntah darah yang sangat banyak. Hebat teriak YELUKSIAN sambil bertepuk tangan. Kau membelanya tanya Xiarujian yang agak heran. Bukan membelanya. Ini adalah kumpulan taktik, kungfu, seni, serta waktu yang sempit. Ini adalah maha karya. Haha kata YELUKSIAN SRIYA bertepuk tangan kembali. Apa nama jurusmu itu tanya YELUKSIAN kembali setelah tawanya meredah. Ini adalah tapak dewa lao tingkat kedua tutur San SRIYA tersenyum menatap tajam ke arah. YELUKSIAN SRIYA Kau lah yang bertarung melawanku, tutur YUE LIANGXU. Kakak seperguruanku juga menguasai tapak dewa lao dengan lengkap. Kau tentu mendapat lawan yang seimbang, tutur San SRIYA kembali dengan tersenyum. Benarkah? Haha. Ini menjadi pertarungan yang sangat seru tutur YUE LIANGXU dengan Sangat senang mendapat seorang petarung hebat. Sebenarnya YUE berharap lawannya di sini adalah XIA JIE JIE, apa mau pemuda ini hilang entah kemana. Kali ini tentu membuatnya sangat senang ada pesilat jago lainnya juga yang akan bertarung dengannya nantinya. Kita sepertinya tidak akan menang kalau begitu. Meski kau mengalahkan Zhao, di antara kita berdua tiada keyakinan menghadapi pendekar Kaibang itu. Sungguh telah salah perhitungan. Tutur XIA Rujian kepada Hikatsuka. Yang kita harapkan sebenarnya adalah YUE LIANGXU. Satu YUE LIANGXU mungkin imbang berlima dengan mereka. Tetapi ini adalah pertarungan babak. Benar gawat tutur Hikatsuka. Yang seakan bingung menghadapi hal ini. Tidak perlu takut. Kita bisa menelicikalikan tutur Wusanyang yang sedari tadi diam saja. Betul. Pasukan kita sebanyak 50 ribu telah disemunyikan di dalam kota. Jika ada hal yang tiada beres. Kita bisa menyerbu mereka habis-habisan. Tutur XIA Rujian sambil menenangkan dirinya sendiri. Toh tujuan kita adalah memusnahkan dulu para pesilat. Dengan begitu tiada susah lagi bagi kita untuk berjaya nantinya tutur Hikatsuka sambil melihat ke arah YUE LIANGXU. Zao memang harus dulu disinkirkan. Dia tidak boleh hidup kali ini. Aku akan bertarung dengan sangat serius. Tutur YUE LIANGXU dengan menatap tajam ke arahnya Zao Kuang Yin. Sementara itu, Zao telah siap menerima energi dari kedua tetua persilatnan hebat itu. Kali ini dia hanya berusaha mengimbangkan kembali energi baru yang dasyat itu. Sesekali dia menarik nafas dalam, dan sesaat dia telah bangun dan berdiri dengan benar. Dewa semesta dan dewa sakti pun terlihat sudah kecapaian sangat setelah memberikan energi mereka yang 50 tahun terpendam itu untuk murid dan keponakan muridnya Zao Kuang Yin. Zao segera menghadap ke arah gurunya, dan kontan terlihat dia berlutut. Sungguh apa tindakan guru dan paman guru hari ini sangat memalukanku, tutur Zao menyembah sambil berlinang air matuk kepada kedua tetua persilat itu. Dewa semesta dan dewa sakti segera mengangkatnya dan memimbingnya untuk berdiri. Dari tenaga dalamku dan tenaga dalam adik seperguruanku ini telah delapan bagian. Mungkin belum cukup untuk meyakinkan tapak dewa laumu yang tingkat tertinggi. Tetapi dalam ratusan jurus mungkin kamu bisa bertahan sampai ada kesempatan yang datang, tutur dewa semesta seraya tersenyum. Dari wajahnya telah terlihat sinar ketuaan. Setelah memberikan energinya yang dasyat delapan bagian. Sepertinya dewa sakti dan dewa semesta sangat kelelahan. Akan datang penolong jika kamu sanggup mengimbanginya 200 jurus. Kamu harus bertarung dengan sangat benar kali ini, tutur dewi peramal dengan tersenyum kepadanya. Zao menganggup pelan ke arah dewi peramal dengan sangat hormat. Kita akan pergi. Pertarungan sehebat itu tidak sanggup lagi kita saksikan di sini. Muridku, kamu berjuanglah kali ini dengan benar, tutur dewa semesta. Namun tidak lama, ketiga tetua persilatan ini segera mengayunkan langkah untuk meninggalkan tembok kota BS Pink tersebut. Semua orang sangat heran mendapati bahwa ketiga tetua persilatan yang sangat sakti tersebut telah meninggalkan tempat pertarungan dengan tiada ingin melihat kelanjutannya. Tetapi, Zhao kembali berlutut. Dia menyembah ketiganya dengan segera. Secara hormat dia melakukannya tiga kali sampai ketiganya telah beranjak dan tiada terlihat lagi. Kamu sudah siap tutur suara seseorang yang memecahkan keheningan. Semua orang segera melihat ke arah suara yang berkobar itu. Zhao segera berdiri. Dia berjalan tenang ke arah lapangan tengah. Dan tiada berapa lama, dia telah berhadapan dengan Y.U.L. Yang Su. Bagaimanapun kamu adalah kakak sepupuku. Karena kamu masih memanggil ayahku dengan sebutan paman. Oleh karena itu, aku akan mengalah tiga jurus kepadamu. Bagaimana tutur Y.U.L. Yang Su dengan tersenyum ke arah Zhao Kuang Yin? Ini bukanlah hal yang bagus. Aku jauh lebih tua darimu. Tidak pantas kamu mengalah untukku. Dan kita adalah para pesilat, bukanlah umur yang menentukan pantas atau tidaknya. Melainkan adalah kung fu, tutur Zhao dengan sopan kepadanya. Maksud Y.U.E. tentu diketahui Zhao secara pasti, lalu Y.U.E. menduga jangan-jangan Zhao akan mengatakan bahwa dialah yang merelakan tiga jurus untuknya. Tetapi kata-kata Zhao sungguh telah membuatnya sadar bahwa naga di tengah ini bukanlah naga palsu. Apa kata-katanya adalah kata-kata seorang yang berwibawa sangat tinggi sekali. Medan pertarungan tiada jauh berbeda dengan medan peperangan. Apa kata-kata seorang yang bertarung tentu didengar ratusan bahkan ribuan orang. Jika kata-kata tidak ditepati, maka sama saja bukanlah seorang satria lagi dalam melanjutkan pertandingan. Haha. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Kamulah yang memberikan kepadaku kitab membersihkan otot yang membuatku pulih tenaga dalam kembali. Bagaimanapun ini adalah medan pertarungan. Siapa yang jago maka dialah yang menang. Aku rasa tiada lagi cukup kata-kata untuk membuktikan. Marilah tutur Y.U.E. yang langsung saja berancang-ancang menyerang. Zhao menatapnya dengan diam dan sangat berkonsentrasi tinggi. Dia betulkan posisi kuda-kuda menyampingnya. Sebelah tangan dia membentuk tinju, sebelah tangan lagi dia membentuk tapak. Langsung saja, Y.U.E. telah menyerang. Gerakannya sangat dasyat kecepatannya. Jarang ada pesilat yang sanggup melihat gerakannya secara pasti lagi. Hanya beberapa orang hebat yang sanggup mengetahui apa yang dilakukan oleh Y.U.E. Liang Su. Dia berlari sambil membentuk tapak di atas kepalanya. Zhao yang melihatnya, segera ikut maju juga. Sikap kedua tangannya tidak berubah sama sekali. Ketika saat tersebut telah sangat dekat, Y.U.E. telah membentuk sebuah tapaknya untuk menghantam tapaknya Zhao yang telah disiagakan. Dan, langsung saja benturan hebat terjadi. Laga tenaga dalam keduanya langsung saja membentuk lingkaran yang sangat besar yang mengguncangkan tanah di sekitarnya. Angin panas dari arah tengah segera menyapu pasir-pasir di sana hingga berterbangan. Beberapa pesilat biasa langsung kontan terdorong hebat oleh energi keduanya yang memudar itu. Jurus pertama dari masing-masing pihak ternyata masih sama kuatnya. Kemudian tentu dilanjutkan oleh jurus keduanya. Zhao yang tadinya memasang tinju segera mengarahkannya secara panjang ke arah pipinya Y.U.E. Liang Su. Y.U.E. yang melihatnya segera terkejut, dengan cepat dia menghindar ke bawah. Bersamaan itu, Y.U.E. segera mengarahkan tapaknya ke arah perutnya Zhao yang terbuka tersebut. Lalu melihat bahaya yang sungguh riskan di depan mata, Zhao memutar kakinya seraya bersalto ke arah depan dengan sangat cepat. Mendapati tapaknya membentur daerah kosong. Y.U.E. tidak menyerah. Dengan berbalik cepat, dia segera membentuk tapaknya setengah lingkaran. Kontan sebuah energi maha dasyat segera dilontarkan ke arah Zhao Kuang Yin yang masih dalam keadaan melayang itu. Zhao yang melihatnya, segera menghembuskan nafas panjang sambil mengarahkan tapaknya ke arah datang energi nan dasyat itu. Energi Y.U.E. Liang Su yang dasyat segera berbenturan. Zhao seperti sedang memutar tangannya dengan cepat sekali. Dan langsung tenaga dalam Y.U.E. yang sakti itu berputar di sekitar tangannya. Zhao menggunakan jurus yang hebatnya untuk mengeliminasi tenaga dalam Y.U.E. Liang Su. Energi Y.U.E. segera berputar satu lingkaran bagai gasing yang berputar mencabik tersebut. Dengan memanfaatkan tenaga dalam Y.U.E., Zhao bersalto ringan tepat di tanah. Y.U.E. yang melihat energinya sia-sia, langsung saja beranjak untuk menyerang kembali. Tetapi dengan sangat cepat pula, energi Y.U.E. yang belum habis di tangan Zhao segera dilemparkan olehnya untuk menyerang tuannya sendiri. Y.U.E. yang melihatnya segera mengibaskan lengannya dengan tenang. Energinya sendiri yang hendak senjata makan cuan tersebut kontan melesat mengikuti kibasan lengannya dan mengarah ke tanah dataran yang cukup luas di samping. Kontan saja sisa energinya Y.U.E. langsung seperti meledakan tanah yang gersang itu. Seperti ada yang menanam bahan peledak di sana. Semua persilat yang melihatnya hanya bisa melongo menyaksikan apa yang dilakukan oleh Y.U.E. Liang Su yang sangat sakti itu. Tetapi Y.U.E. tidak berhenti sampai di sini, dia langsung menyerang sangat cepat ke arah Zhao. Zhao Kuang Yin kemudian melayaninya dengan sangat dahsyat pula. Sesekali terlihat dia mengayunkan tinju panjangnya yang hebat itu. Sesekali dia memainkan tapak dewa launya yang termasyur tersebut. Sungguh sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Penaga dalam keduanya sangat setara sekali. Seakan keduanya sedang latihan tetapi keduanya memainkan jurus yang sungguh sangat mematikan. Suasana medan pertarungan sangat asik didengar dan disaksikan oleh siapa saja. Tanpa terasa telah hampir 200 jurus dimainkan oleh keduanya pula. Baik Zhao dan Y.U.E. keduanya telah bernafas memburu. Tetapi keyakinan keduanya untuk bertarung masih sangat baik sekali. Y.U.E. yang bertarung hebat sungguh tidak menyangka bahwa masih ada orang yang sanggup melawan ilmu pemusnah raganya yang sejauh ini telah dikerahkan hingga tingkat ke-6. Y.U.E. mempunyai 8 unsur energi di mana terdiri dari 4 unsur utama dan 4 unsur pendukung. Oleh karena itu, ilmu pemusnah raganya terdiri dari 8 tingkatan energi yang sangat dasyat. Di satu kesempatan kemudian, Y.U.E. tidak ingin berlelah tarung lagi. Meski dia hanya menggunakan 8 bagian kemampuannya, namun belum sanggup menjatuhkan seorang Zhao Kuangyin. Ini cukup mengherankannya. Sementara itu, Zhao sebenarnya telah cukup lelah. Dia tidak menyangka adiknya tersebut sangat jago luar biasa. Kemampuan sesungguhnya mungkin melebih kemampuan adik angkat keduanya Xiajieji. Tetapi bagaimanapun dia harus meyakinkan pertarungan ini sebaik-baiknya. Setidaknya dia tidak ingin mengecewakan kedua tetua sakti yang salah satunya adalah guru silatnya tersebut. Y.U.E. yang terakhir kelihatan tiada sabar lagi segera mengganti jurus tarungnya. Dengan cepat dan tepat dia tidak ingin mengumpul energinya lagi. Sekali, dia menghantam luar biasa keras ke arah Zhao kembali. Tetapi kali ini lain sekali, ilmu pemusnah raganya yang tingkat ketujuh segera dikasih bekerja. Dan dengan satu dorongan tenaga dalam hebat, dia bermaksud memusnahkan Zhao Kuangyin di sana. Hawa tenaga dalam Y.U.E. yang bekerja kali ini hanya lurus dan sangat cepat. Targetnya tentu adalah Zhao Kuangyin. Zhao melihatnya segera merapal langkah dao tertingginya. Dia bermaksud untuk menghindar ke samping kanan dengan sangat cepat. Dan memang benar, energi Y.U.E. kelihatannya terbuang sangat sia-sia. Tetapi dengan cepat pula, Y.U.E. segera maju ke arah belakang Zhao yang terbuka tersebut. Dan yang anehnya, energi Y.U.E. yang seharusnya terbuang sia-sia itu segera berbelok mengarah ke arah depan Zhao kembali. Sepertinya energi Y.U.E. sedang mengincar mangsanya yang telah lolos tersebut. Tentu ini sangat mencemaskan Ku Bu Sang. Awas terdengar teriakan mereka dengan wajah yang sangat cemas sekali. Siapapun yang melihat tentu akan tahu bahwa kali ini Zhao pasti celaka. Sebab di satu sisi dia melayani energi Y.U.E. yang memelok tersebut ke arah depannya. Sementara itu Y.U.E. telah hampir berada di belakangnya. Zhao punya inisiatif untuk menghindar lagi. Karena dengan menghindar, mungkin Y.U.E. akan terkena sendiri serangannya dari arah depannya Y.U.E. Tetapi perhitungan Zhao meleset. Y.U.E. memang meleset ke arah Zhao, tetapi dia hanya dalam gerakan kecepatan biasa saja. Tetapi energi Y.U.E. meleset dua kali lebih cepat dari energi yang sempat dihindarkan oleh Zhao tadinya. Mau tidak mau, Zhao tiada pilihan lagi. Kali ini dia merapal tapak Dewa Lao tingkat kelimanya untuk melayani energi Y.U.E. Di lain halnya, dia hanya merasa pasrah sebab Y.U.E. tentu akan menyerangnya dari belakang. Dengan dua tapak, Zhao segera menghadang energi yang meleset sangat cepat itu. Dan benturan sesaat langsung saja terjadi. Baru saja kedua energi terbentur, tanah pijakan Zhao telah retak dan hancur seluruhnya. Energi Y.U.E. yang tidak tampak oleh kasat metu itu seperti membentuk sebuah bola yang sungguh berat sekali menekan kepadanya. Y.U.E. menunggu kesempatan tersebut. Gerakan tadinya yang lamban segera dipercepat. Kontan Zhao Kuang Yin yang merasakan dari arah belakang, sangat terkejut sekali. Tanpa terasa keringat dingin membasahi dahinya. Sementara bola energi Y.U.E. dari depan terus menekan hebat kepadanya. Y.U.E. yang telah sampai ke belakang punggung Zhao tentu sangat girang. Dia kali ini memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Zhao dengan satu tapak saja. Karena dengan satu jurus saja Zhao pasti sudah hidup segan mati tak mau. Dan dengan pesat pula Y.U.E. merapal tapaknya secara luar biasa keras ke arah punggung Zhao yang terbuka tiada pertahanan lagi. Tetapi, tapak hebat si pemuda tampan tersebut sepertinya bersentuhan dengan sesuatu. Sesuatu yang mirip tapak juga. Dan ternyata memang benar, tapak seorang pemuda yang lain telah sampai. Energi yang dirasakan Y.U.E. kali ini sungguh berbeda. Sehingga dengan hentakan penuh, Y.U.E. dipaksa mundur sepuluh langkah ke belakang. Lalu tanpa banyak bicara, orang yang lain tersebut melekatkan tapak ke punggungnya Zhao Kuang Yin. Bola energi Y.U.E. yang sedang dilayani itu kontan musnah ke beberapa arah. Semua orang dari Kubu Sang lantas bergembira sangat melihat orang yang datang tersebut. Sementara itu, Y.U.E. Liang Su langsung saja menatapnya dengan sangat dingin. Kalian bertarung dengan hebat, kenapa aku tertinggal di belakang, tutur pemuda tersebut. Zhao segera berpaling ke arahnya. Lantas sangat girang dia berteriak. Adik kedua, sesampainya Jie Jie di sana membuat semua para pesilat tanpa kecuali melihat ke arahnya. Dari Kubu Zhao Kuang Yin, semuanya lantas bergembira. Semuanya kontan lantas mendekatinya. Sedang dari pihak para pesilat dari Liao justru sebaliknya. Y.U.E. Liang Su segera menarik diri untuk kembali ke pihaknya sendiri. Sorot mata pesilat Liao tampak tajam melihat kehadirannya. Para pesilat daratan Cina yang mengambil tempat yang cukup jauh kontan berdesas-desus. Sebab lumayan banyak yang mengenal pria tersebut yang dijuluki mereka sebagai dewa pembantai. Adik kedua, tutur Zhao dengan sangat bergembira sekali. Dilihatnya Seng adik yang tiada berubah sedikitpun semenjak beberapa bulan lalu meninggalkan kubu mereka. Kakak pertama, mohon maaf atas keterlambatannya, tutur G.G. Seraya merangkap kedua tangannya memberi hormat. Setelah itu, dia mengeluarkan sesuatu di kantong bajunya. Sambil berpesan berbisik pelan kepada Zhao. Dia memberikannya sambil tersenyum pula. Zhao hanya mengerutkan dahinya saja beberapa lama sambil menatap adik keduanya itu, maka kemudian akhirnya dia mengangguk saja. Tetapi kerutan dahi yang dibuatnya tersebut tidak sirna sama sekali. Dia berpikir apa hal yang sedang dipikirkan adik keduanya tersebut. Bisakah kamu berjanji kepadaku, tutur G.G. melihat ke arah Zhao Kuang Yin. Dia hanya terlihat mengangguk saja dengan pelan sambil menghela nafasnya. Kamu telah balik, tutur San sendiri sambil tersenyum puas kepadanya. G.G. berpaling ke arah Mingta, dia terlihat mengangguk pelan sambil tersenyum pula kepadanya. Dengan kembalinya Anda, maka kubu kita telah seimbang melawan para pesilat Liao tersebut, kata peinanyang kepadanya. Hektometer, terlihat G.G. sambil menganggukkan kepalanya pelan. Setelah itu, dia berpaling ke belakang. Sambil menganggukkan kepalanya, dia melihat ke atas tembok kota Beiping. Yang dilihatnya tentu tiada lain adalah istrinya yang tercinta, Yunying. Yunying juga melihatnya. Tetapi tatapan Nyonya Xia tersebut tiada kegembiraan apapun. Dia menatap ke arah G.G. dengan tatapan yang mirip tatapan kosong saja. Sedangkan Wu San Yang, Seng ibu berada di belakangnya sangat dekat sambil menodongkan pedang ke arah leher Yunying. G.G. menatapnya cukup lama sambil mengerutkan dahinya, di dalam pikirannya berkecamuk lumayan banyak hal. Sampai dia tersadar setelah Y.U.L. Yang Su mengeluarkan suaranya. Saudara Xia, akhirnya Anda sampai juga setelah perjalanan yang cukup melelahkan sepertinya. Sungguh menyusahkan Anda, tutur Y.U.L. Yang Su sambil tersenyum kepadanya. Saudara Y.U.E., cukup merepotkan Anda untuk memikirkanku. Maka daripada itu aku menyampaikan terima kasihku, tutur G.G. dengan sikap sopan kepadanya. Para persilat yang mendengar apa kata dua pemuda tersebut sangatlah heran. Sebagian besar di antara mereka sangat yakin bahwa G.G. dan Y.U.L. Yang Su adalah musuh mendarah daging. Beberapa kabar di dunia persilatan bahkan menyebutkan bahwa Y.U.E. dan G.G. telah berebut satu wanita yang cantik luar biasa. Wanita cantik yang di atas tembok kota Beiping itu sehingga membuat keduanya seperti musuh turun-temurun. Tetapi apa kata sambutan keduanya tersebut membuat tiada orang di sana yang tiada merasa heran. Sebenarnya keduanya mengatakan hal tersebut hanya guna berbasa basi. Y.U.E. merasa orang yang sanggup menandinginya hanya seorang si A.G.G. saja di masa sekarang. Oleh karena itu, dia hanya melampiaskan kegembiraannya saja karena akhirnya dia bertemu dengan lawan yang setimpal. J.U.E. tentu menyadari sepenuhnya apa maksud perkataan pemuda tampan tersebut. Y.U.L. Xian segera memotong keduanya. Kau. Kau adalah pesilat dari daerah Tongyang, Jepang, maka pada pertandingan ini tidak perlu kau lakukan. Segera kau menyingkir. Raja Y.U.L.U. Apa kabarnya Anda teriak J.U.E. seraya tertawa mendengar perkataannya. Kau ketawa apa? Apa ada yang lucu teriaknya dengan spontan? Hikatsuka Oda yang tepat berada di belakang Y.U.L. Xian lantas menggelengkan kepalanya. Tidak disangka seorang Raja Y.U.L.U., kakak angkatnya itu begitu berangasan dan tiada berpikir sebelum bicara. Tentu hal yang lucu luar biasa banyak sekali, maka daripada itu aku tertawa, tutur J.U.E. tanpa menghentikan tawanya itu. Hari ini adalah pertarungan antara pendekar Liao dengan barusan dia berbicara saja, dia telah terkejut. Rupanya dia menyadari sebuah hal. Dia lantas sangat malu luar biasa. Dan tiada melanjutkan apa perkataannya lagi. Memang benar, jika hari ini adalah pertarungan antara pendekar Liao dengan China Daratan. Maka yang berdiri di pihaknya mungkin hanya dia sendiri. Sedang Z.H.U. Xian, Xiarujian, Hikatsuka, ataupun Y.U.L. Yang Su bukanlah orang Liao. Mana mungkin ini bisa disebut pertarungan antara Liao melawan China Daratan. Y.U.L. Yang Su tiada mempedulikan hal seperti ini, dia hanya ingin bertanding dengan lawan serimpalnya. Tidak peduli orang Liao, India, China Daratan ataupun Tongyang. Asalkan berdiri di pihak kita, maka lawan kita adalah pihak yang berseberangan. Para pendekar dari dunia persilatan. Jika kalian masih mempunyai rasa kebangsaan kalian, maka berdirilah di pihak sana, teriak Y.U.L. Yang Su seraya menyambung sambil menunjuk ke arah Zhao Kuang Yin. Apa dia sudah gila tutur Xiarujian ke arah Hikatsuka yang sedang berdiri di sebelahnya? Anak ini terlalu yakin akan kemampuannya. Aku juga tidak berani memberikan kesimpulan dahulu, tutur Hikatsuka Oda sambil mengerutkan dahinya dan memandang ke arah Y.U.L. Yang Su dengan tajam. Sementara itu, semua pesilat yang tadinya berdiri di samping segera beranjak ke belakangnya pasukan Zhao Kuang Yin. Mereka adalah orang aslihan, tentu tiada orang yang berpikir untuk ikut dengan pasukan Liao di seberangnya. Jadi pertarungan babak sepertinya tidak usah kita lanjutkan lagi. Hari ini adalah penentuan nasib pendekar. Siapa yang hidup dia menjadi raja, yang mati maka siaplah untuk menggali kuburan sendiri, tutur Y.U.L. Yang Su. Jieji yang mendengar apa kata Y.U.S. segera beranjak maju ke depan. Wibawa pendekar Jieji memang sangat tinggi. Dengan berjalan tenang ke depan, banyak yang merasa kagum kepadanya. Dia tidak berbicara banyak melainkan hanya melihat terus ke arah tembok kota Beiping. Sepertinya dia hanya memikirkan keselamatan Yunying terlebih dahulu. Sesaat, disisirnya tembok atas kota Beiping yang megah tersebut. Dilihatnya Yunying yang hanya beberapa kaki telah mendekati pinggiran tembok kota itu. Wanita cantik ini tetap memandangnya tanpa menggeserkan bola matanya. Namun Yunying masih terlihat sangat dingin saja kepadanya seperti saat pertemuan sebelumnya. Tentu Yunying tiada pernah tahu bahwa ayahnya Wu Kuan masih hidup dengan sangat baik-baik saja di suatu tempat. Bahkan keluarganya juga tiada mengapa-mengapa. Ini hal memang ingin diungkapkannya. Tetapi setelah berpikir, Jieji tiada jadi untuk memberitahukan hal tersebut. Di dalam hatinya telah mendapat sebuah kepastian, maka tiada gunanya untuk memberitahu dia sekarang menurutnya. Dan di samping Husan Yang yang berada di belakang Yunying terlihat ibunya sendiri. Dengan tatapan yang penuh kasih dia melihat Seng putranya itu. Tiada lepas pandangan Seng ibu kepadanya. Jieji juga melakukan hal yang serupa, dia melihat ibunya sendiri. Banyak hal yang ingin dikatakan kedua belah pihak. Tetapi keduanya seperti sedang berbicara dalam keadaan diam. Seng ibu beberapa kali mengganggu pelan kepadanya. Tetapi dibalas oleh Jieji dengan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafasnya. Saudara Ksia, bagaimana? Kita akan bertarung sekarang juga tutur Yue. Kata-kata Yue membuyarkan pandangannya ke atas tembok kota. Kenapa tidak tutur Jieji sambil memasang kuda-kuda menyamping. Sambil mengarahkan kipas di tangan ke arah Yue. Lantas kenapa tidak kita mulai saja tutur Yue sambil dengan pesat menuju ke arah Jieji. Jieji yang melihatnya segera saja mengganti tangan kiri untuk memegang kipasnya. Maka dengan cepat juga dan tanpa berjalan, Jieji menyapok kipas yang masih tertutup ke arah Yue Liang Su. Kipas? Apa itu bisa melukai orang tutur Yue Liang Su yang telah mendekat kepadanya dengan sangat cepat itu? Sesaat, kipas yang seharusnya di arah muka Yue, segera berubah arah. Yue segera terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa di dunia masih ada jurus begituan. Yue memang sedang melindungi muka dengan sebelah tapaknya. Tetapi ketika tapak hampir beradu dengan kipas, kipas langsung tiba-tiba menurun. Kali ini sasaran adalah titik tantin, titik tenaga dalam yang berada tiga jari di bawah pusar. Ini adalah titik fatal setiap manusia. Jika pertahanan tantin terbuka, maka semua persilap tinggi pasti dahulu melindungi titik tersebut. Memang titik tantin tidak langsung mematikan. Tetapi jika lawan telah menyerang dan kena, maka pemulihan tenaga dalam jelas telah terhambat. Ini adalah pertarungan tingkat luar biasa tinggi. Mungkin ribuan jurus bakal dijalani. Jika dalam satu jurus Yue telah terserang titik tantin, maka dia telah tiada berdaya lagi untuk jurus yang lainnya. Yue bukanlah seorang persilap kacangan. Meski terkejut, dia segera mengumpulkan energi tinggi untuk melindunginya. Sedang kedua tapak yang telah penuh tenaga dalam segera dilontarkan ke arah Jiye Ji. Plop. Jelas terlihat bahwa Yue Liang Su terkena serangan pas sekali ditantin. Tetapi dia tidak membiarkannya. Kedua tapak dengan jurus pemusnah raga tingkat kelima segera saja diarahkan ke arah dada Jiye Ji. Setelah merasa mengenai lawannya, dia berniat mengelak. Dan setelah mengeluarkan langkah tau untuk menghindar ke samping, Jiye Ji kembali memutar kipas dengan luar biasa cepat untuk menampar ke arah pipi lawannya. Tetapi, ketika baru berjalan setengah, kipas terpaksa harus ditariknya. Sebab pukulan tapak Yue yang semula sasarannya adalah dada Jiye Ji. Segera diputar haluan. Kali ini tapak Yue 1 mengarah ke arah kepala, dan saptunya lagi berarah ke arah tantin Jiye Ji juga. Karuan, dengan melempar kipas ke belakang, dia menarik nafas panjang. Maka dengan arah tapak yang sama, Jiye Ji melayaninya. Benturan langsung saja terjadi. Hawa tenaga dalam berbentuk lingkaran muncul dari keempat tapak yang saling berlaga tersebut. Hawa panas segera membuyar, dan para pesilat terpaksa mengumpulkan tenaga untuk menahannya sebisa rupa. Terlihat, dengan menyeret kaki mundur Jiye Ji sepertinya kalah dalam adu tenaga dalam tersebut. Sungguh hebat ilmu kipas Anda itu tutur Yue Sraya memuji ke arah Jiye Ji. Terlalu memuji tenaga dalam saudara Yue belum ada tandingannya sejagat, tutur Jiye Ji. Melihat dengan tajam ke arahnya, Jiye Ji telah mengalami luka dalam dalam pertarungan tiga jurus yang sangat cepat itu. Para pendekar yang melihat Sraya melongo dan tiada percaya melihat apa yang sedang terjadi. Beberapa di antara mereka yang ilmu silatnya hanya golongan menengah, hanya sanggup melihat jurus ketiga dua pendekar luar biasa sejagat ini. Yaitu ketika kedua tapak bertemu. Bahkan cukup banyak di antara mereka merasa bahwa mereka berdua hanya memainkan satu atau satu setengah jurus saja. Sungguh luar biasa ilmu yang dikeluarkan lewat kipas itu entah dari mana anakku. Mempelajarinya tutur Hikatsuka yang agak bingung tersebut. Dalam membengkokkan setiap jurus senjata. Ilmu pedang ayunan dewa belum ada tandingannya. Tetapi jika dibandingkan dengan jurusan aku itu, memang seperti cahaya kunang-kunang melawan rembulan, kata Aksia Rujian menyambungnya sambil menghela nafas. Hari ini betul-betul telah membuka mata. Jurus senjata terampuh tutur Z.H. Uksi yang sambil tersenyum. Saudara Aksia, jurus pertama muta disungguh luar biasa sekali. Itu ilmu setan apa yang telah kau pelajari tutur YUE yang juga melihat jelas bahwa sebenarnya bukan YG sedang menyerangnya. Tetapi dia sendiri yang datang untuk menyerahkan diri untuk diserang dengan kipas tersebut. YUE memang terluka dalam juga. Tetapi YUE ada seorang pesilat nomor satu sekarang. Penaga dalamnya yang laksana ombak menderu tidak mungkin bisa dipendam dengan mudah oleh satu jurus saja. Jika benar YG mengeluarkan semua tenaga dalamnya dalam jurus tadi, mungkin YUE akan terkapar tiada berdaya. Tetapi karena sangat singkatnya waktu dan kecepatan YUE yang luar biasa. Maka nafas paling panjang dan cepat untuk mengerahkan tenaga dalam penuh pun tidak sanggup mengimbangi kecepatan YUE Liang Su yang sedang menyerang itu. Itu ilmu pedang surga membelah tutur San Sulie yang berada di belakang. San mengenal ilmu pedang ini. Entah di mana pernah dilihatnya, tetapi dia yakin itulah ilmu pedang yang belum ada tandingannya sampai sekarang. Di antara pesilat yang berdiri menyaksikan, adalah seorang yang berdiri sambil terkejut luar biasa. Meski dia tidak pernah melihat ilmu pedang yang luar biasa tersebut. Tetapi mendengar saja, dia langsung gemetaran. Pesilat di sampingnya segera menanyainya. Chuan Kamus Kung Fu. Apa pernah mendengar ilmu seperti itu tutur pesilat di sampingnya? Ilmu itu ciptaan seorang menteri pertahanan masa dinasti Jin. Kabar mengenai ilmu pedang tersebut kukira adalah gosip belaka saja. Tetapi ternyata memang benar, tutur Kamus Kung Fu sambil menggelengkan kepalanya. Bahkan seorang Jieji tidak pernah mendengar nama ilmu pedang tersebut. Dia tentu sangat terkejut. Jieji tahu bahwa ilmu pedang terhebat sepanjang masa adalah ilmu pedang ciptaan yang cuyan, seorang menteri pertahanan dari dinasti Jin. Sekitar 600 tahun dari zamannya sekarang. Tetapi tidak disangkanya ilmu pedang tersebut adalah warisan dari Cina daratan asli. Hektometer. Luar biasa saudara Xia. Tetapi ilmu pedang saja sepertinya tiada cukup untuk memendungku, tutur Yue sambil tersenyum ke arahnya. Jieji mengerti dengan tepat apa perkataan Yue Liangxu tersebut. Meski dia mengganti senjata ke pedang. Namun dengan tenaga dalam nan kuat, Yue masih sanggup mengatasinya. Oleh karena itu, sambil tersenyum dia melemparkan kipasnya ke belakang. Kali ini dia sendiri menarik nafas yang kuat. Dengan melingkarkan tapaknya setengah lingkaran, jelas tanah di kakinya segera terlihat bergetar, desiran angin telah memenuhi dirinya. Hawa tenaga dalam yang panas sedang berdesir kuat. Yue yang melihatnya segera tersenyum puas. Dia meniru apa tindakan Jieji. Maka tenaga dalamnya langsung saja bekerja. Kedua belah pihak mengeluarkan jurus yang sama, tetapi ilmu yang sangat berbeda. Tenaga dalam Yue Liangxu sekiranya telah setengah kali lipat di atas tenaga dalam Jieji. Energi yang dihasilkan pemuda tampan ini sungguh mengoyak. Jika ada pesilat yang berada dekat kepadanya, maka tidak mustahil nyawanya terancam sangat. Tanpa menunggu lama, Jieji langsung menyerang. Dia melaju pesat lurus ke arah Yue Liangxu. Yue yang melihatnya segera melakukan hal yang sama pula. Dia terus melaju dengan kedua tapak telah siap menghantam. Tetapi telah setengah jalan, Jieji segera mengubah arah. Dia bergerak melingkar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yue yang kehilangan buruannya yang sedang berada di depan matanya itu kontan terkejut. Dia berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Jieji yang tadinya hendak beradu jurus, sekarang telah melompat tinggi ke arah tembok kota. Tetapi, niatnya telah diketahui sebelum-sebelumnya. Hikatsuka, Xiarujian, Z.H.U. Xiyang, Yeluxian yang tadinya berada di belakang Yue tentu telah tahu bahwa Jieji akan memainkan sandiwara di pertarungan itu. Karena tujuannya yang pertama dan terpenting adalah menyelamatkan istrinya yang tercinta itu. Husanyang adalah orang yang pertama terkejut. Tahu-tahu dia telah berada di depan dalam jarak yang hanya sepuluh kaki. Dia berniat untuk mendekatkan pedang ke arah leher putrinya. Tetapi berbareng, dia pun merasa girang luar biasa. Karena empat orang lainnya telah terlihat bayangannya ikut mengejar Jieji dari belakang dengan tapak yang telah siap untuk menyerangnya. Jieji cukup terkejut ketika dia merasakan hawa angin yang mengoyak tersebut dengan luar biasa hebat di punggungnya. Dia tidak menyangka bahwa lawan akan senekat tersebut. Meski kelimanya masih berada di udara, semuanya mengambil resiko yang sungguh hebat. Jika salah satu di antara mereka yang terkena jurus, maka nyawa pun menjadi taruhannya. Sebab tembok kota tersebut sungguh sangat tinggi. Jatuh dari atas jika tidak mati maka setidaknya patah tulang dan menjadi cacat seumur hidup. Awas teriak orang-orang dari arah para pesilat tersebut. Mereka mengira bahwa Jieji tidak tahu bahwa banyak lawan sedang membokongnya. Namun dengan gerakan yang sungguh cepat, dia membalikan badan. Seraya membalikan badan, dia langsung mengirim tapak berantai tingkat keempat yang luar biasa hebat tersebut. Dengan berbaliknya Jieji, maka bukanlah para pesilat itu pertama kali melihat mukanya. Tetapi yang terlihat adalah ribuan tapak sedang mengarah kepada mereka. Kontan keempatnya sangat terkejut. Namun karena keempatnya telah siap, maka sama-sama mereka menggunakan ilmu yang sama. Empat tapak pemusnah raga tingkat keempat melawan satu tapak berantai tingkat keempat. Benturan di udara tersebut sungguh sangat dasyat. Keempat pendekar Liao terlihat terpental sedikit saja ke belakang dalam gerakan yang masih melayang. Sedang Jieji terpental dengan pesat. Meski sedang melayang, Hikatsuka tahu apa yang sedang dilakukan Jieji. Dia meminjam tenaga lawan untuk memesatkan dirinya ke arah yang sama sambil membalikan diri. Inilah salah satu tipu daya silat dari Jieji. Tetapi, ketika hanya tinggal dua kaki mendekat ke Yunying, dia telah melihat bayangan seorang yang sangat cepat dan telah tiba di depannya. Bayangan orang tersebut tiba-tiba menjulur menyerang ke arahnya. Jieji masih siap penuh dan berkonsentrasi sangat. Maka ketika dia melihat hal tersebut, dia segera menjulurkan tapaknya untuk melayani. Benturan kedua segera terjadi dalam jarak yang tiada sampai tiga detik saja. Tetapi benturan kali ini sungguh lain. Tenaga dalam luar biasa lawan memaksanya mundur terpental. Dan tentunya kali ini pasti Jieji tidak berniat pinjam tenaga lawan lagi. Terlihat dia terpental kembali ke arah kubunya sendiri. Maka, dengan memutar diri seperti gasing dia turun dengan benar. Sementara itu empat pendekar Liao yang lain telah melakukan hal yang sama. Mereka mengambil gerakan ilmu pemusnah raga tingkat kedua untuk menyerap dan membuyarkan energi lawan tadinya. Orang yang menghalangi Jieji tentu tiada lain adalah Ye Ue Liang Su. Dia segera turun dari atas dengan gerakan yang ringan bagaikan bulu. Saudara Aksia, kau bermain curang kali ini. Tetapi kesempatan tiada dua kali, tuturnya sambil tersenyum. Hektometer, tutur Jieji sambil tersenyum. Kemudian dia melihat ke atas lagi. Dia menatap Yunying dengan metu yang sayu beberapa lama. Yunying yang sebenarnya memang disandra oleh ibu kandungnya sendiri. Meski dia masih mendendam sangat kepada suaminya itu, tetapi melihat suaminya tanpa peduli nyawa untuk menolongnya, hatinya sesaat telah luluh. Dia melihat ke arah suaminya dengan hati yang bercampur aduk. Saudara Aksia, apa masih ada niat kau itu untuk bertarung tutur Ye Ue Liang Su yang melihat kegamangan hati Xiajieji? Xiajie tidak menjawab Ye Ue. Dia tetap melihat ke arah Yunying. Menatapnya sungguh sangat lama. Sehingga hal ini membuat orang merasa cukup heran. Suasana di bawah kota terasa sepi luar biasa dan tiada orang berani untuk membuka suara. Beberapa kali, Xiajie terlihat menghela nafas panjang sambil menggelengkan kepalanya. Karena suasana kota yang amat sepi tersebut maka nafas Xiajie didengar oleh siapa saja di sana. Semua menyayangkan keterlambatan yang hanya entah sesaat yang luar biasa itu saja dikacaukan oleh Ye Ue Liang Su. Kau dengar? Sekali lagi kau datang maka aku tidak peduli lagi putriku ini hidup atau tidak tutur wusan yang membuka suara. Suasana yang tadinya sepi tentu mengemahkan suara Nyonya Wu atau Nyonya Yelu tersebut. Xiajie kemudian terlihat berpaling ke arah Zao. Dia mengangguk memberi tanda kepada kakak pertamanya tersebut. Kakak pertamanya mengikuti anjuran apa yang telah dibisikkan adik keduanya itu. Dia segera membuka sebuah buntalan. Dia ingat betul apa kata adik keduanya. Setelah benar bahwa kelihatan aku memberi tanda. Bukalah kain yang pertama. Di sana akan ada care yang benar yang akan bisa dilaksanakan. Setelah benar semua berjalan baik, kalian pergilah terlebih dahulu. Aku akan menyusul kemudian. Meski berbahaya, tetapi adik punya care untuk meloloskan diri. Di kain kedua yang berwarna hijau harus dibuka setelah benar sampai ke daerah song kita. Kain ketiga yang berwarna putih hendaknya dibuka tiga bulan setelahnya. Pasukan Liao semua sekitar lima laksa serdadu telah berada di dalam kota Beiping menunggu menyerang saja setelah aku kalah dalam pertandingan ini. Kakak pertama harus benar menjalankan apa yang tertera di sana. Inilah isi perkataan Jiyeji tadinya. Segera, Zhao membuka kain pertama yang berwarna merah tersebut. Kain yang mirip dompet itu dikoyak jauh karena dijahit dengan rapi. Dia mendapatkan sebuah kertas, di sini tertulis dengan sangat jelas maksud Jiyeji. Sesaat, Zhao melihat ke arah Jiyeji dengan keadaan yang cukup membingungkan. Tetapi Jiyeji terlihat hanya mengangguk saja. Zhao langsung terlihat sangat berduka menghadap ke arah Jiyeji yang terlihat juga cukup berduka, tetapi pemuda ini telah jauh hari memantapkan dirinya. Maka dia hanya terlihat menarik nafas dalam sekali saja. Kalian sedang mainkan permainan apalagi teriak Yeeluksian yang sepertinya tidak mengerti apa yang dilakukan kubusang tersebut. Kau tahu apa yang sedang dimainkan anak kita itu tanya Xiarujian. Segera jaga Yunying dengan benar saja. Wanita itu adalah tujuan anak itu. Maka dengan menjaganya baik, kita tidak usah takut. Tutur hikat suka memberi perintah kewusan yang sambil berteriak ke atas. Betul. Selama dia berada di tangan kita, kita tidak perlu terlalu berkhawatir. Tutur wusan yang dengan keyakinan tinggi. Kakak pertama. Apa yang kukerjakan benar telah kuperhitungkan dengan sangat baik sekali. Maka daripada itu, ku mohon benar kakak pertama sanggup melaksanakannya, tutur Jieji sambil berlutut dan menyembahnya. Sebelum Zhao keluar dari kubusang untuk membimbingnya berdiri. Jieji telah berdiri membelakanginya. Zhao tahu, adik keduanya adalah Yingjie di masa sekarang. Apa di dalam otaknya tiada orang biasa sanggup mengerti. Mendengar bahwa dia bakal selamat saja, maka dia berjanji kepada adik keduanya akan melaksanakan dengan benar. Jieji terlihat tersenyum puas meski membelakangi kakak pertamanya itu. Dia langsung melihat ke arah Yunying kembali. Tidak berapa lama dia berteriak. Aku tidak sanggup mendapatkannya. Tidak sanggup aku melindungimu. Maka tiada harap orang lain bisa mengancamku. Lebih baik musnahkanlah bersama dibututur Jieji. Apa yang dikatakan Jieji terdengar oleh semua orang di sana. Semua orang lantas heran luar biasa. Hanya Zhao seorang yang mengerti apa maksud Jieji. Yunying yang mendengar suara Jieji yang gagah tentu merasa sangat heran. Dia tadinya merasa bahwa seng suami masih sangat mencintai dirinya, oleh karena itu dengan semua kemampuan dia masih berniat menolongnya. Tetapi kali ini mendengar tuturan Jieji yang sangat menusuk itu tentu membuat dirinya sangat heran. Dia merasa di dadanya tersesak sebuah benda yang tiada tahu apa itu. Seakan tiada percaya dia tetap melihat Jieji. Tetapi sebaliknya, Jieji tidak melihat istrinya lagi. Dia menatap tajam ke depan. Di lain hal, Zhao Kuangyin segera meminta para pesilat Kaibang mengangsurkan Wei Jindu untuk cepat menuju ke selatan. Wang Xieling diminta oleh Zhao tetap tinggal. Sedang dengan cepat, dia membisiki Peah Nanyang alias Zheng Kian Hao serta ketua Kaibang, Yuan Jilung. Semua kata-kata Zhao segera hendak dilaksanakan keduanya. Kedua orang luar biasa tersebut segera maju melangkah lima tindak ke depan. Pas berada di belakang ksia Jieji. Saudara Yue. Mari lakukan pertarungan sehebat-hebatnya, tutur Jieji dengan bengis ke arah Yue Liang Su. Bukannya merasa ngeri, Yue malah tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang kali ini karena melihat perubah sikap lawannya. Jieji tidak mau mengulur waktu lagi. Dia segera membentuk tangan bersilangan di arah pusarnya. Dengan cepat, energinya meluber luar biasa. Itu tapak berantai tingkat kelima teriak hikat suka. Sepertinya anakmu itu kali ini tiada tanggung lagi menggunakan tenaganya, tutur Yeluxian dengan tatapan matu, tajam ke arah Jieji. Melihat keadaan, Zhao Kuang Yin segera mengangsurkan pesilat untuk menyingkir agak menjauh. Sebab tapak berantai tingkat kelima bukanlah ilmu biasa. Siapa yang berada dekat akan berbahaya sekali jiwanya. Hawa yang dikumpulkan Jieji memang tiada tanggung kali ini. Jauh lebih dasyat daripada ketika dia bertarung melawan Li Zhu, kaisar terakhir dinasti Tang. Sebab tenaga dalam Jieji telah maju sungguh pesat setelah dia mendapat intisari tenaga dalam dari ilmu nomor satu Saolin, ilmu Jinggang. Yue telah siap juga, dia berniat sama seperti Jieji. Yaitu mengerah tapak pemusnah raga tingkat kedelapannya karena tapak inilah jurus tertinggi setelah menggabungkan empat unsur utama dan empat unsur pendukung. Dia membentuk tangannya secara aneh. Seperti bentuk bulan sabit dan sesekali membentuk lingkaran penuh. Penaga dalam Yue segera bekerja sangat dasyat sekali. Penaga dalam nomor satu yang pernah dikerahkan pesilat dalam jangka waktu ratusan tahun, sebelah tenggara dari arah pertarungan, sebuah bukitandus. Dewa Sakti, Dewi Peramal dan Dewa Semesta belum meninggalkan tempat pertarungan. Ini menjadi pertarungan nomor satu sepertinya. Tidak sia-sia setelah kita memberikan tenaga dalam kepada Zhao, dan tidak meninggalkan tempat ini dahulu, tutur Dewa Sakti sambil melihat ke arah Dewa Semesta. Dewa Semesta segera menganggukan kepalanya. Setelah ini, masa sulit selama tiga tahun pun akan terjadi. Hayat tutur Dewi Peramal sambil menghelah nafas. Tetapi takdir kali ini mungkin akan berubah, tutur Dewa Sakti kepada istrinya. Kenapa begitu tanya keduanya agak heran. Menurutku mungkin bukan tiga tahun, atau bisa empat tahun, atau bisa kadang cepat. Hektometer tutur Dewa Sakti sambil mengelus jenggotnya yang putih itu. Kita hanya sebagai penonton. Hidup kita sepertinya tidak lama lagi. Entah kapan bisa melihat pertarungan luar biasa seperti ini lagi tutur Dewa Semesta sambil tersenyum. Seakan menertawakan suara desiran angin yang cukup menderu di sana. Ayolah teriak Jiaji membahana. Tetapi berbareng tindakan Jiaji melesat. Yuan Jilung serta Zheng Qianhao dengan gerakan luar biasa cepat berbalik memutar 360 derajat dengan beberapa kali ke belakang. Keduanya sangat kompak bagaikan cermin. Tapak keduanya segera diarahkan menghantam ke tanah. Yue yang sedang berkonsentrasi ke depan kontan sangat terkejut. Tidak disangkanya dua orang luar biasa mengeluarkan ilmu tersaktinya secara berbareng. Ilmu telapak 18 naga mendekam langsung saja bekerja sangat dasyat. Tanah di sekitar sana kontan membelah dan getarannya dirasakan siapa saja tanpa kecuali. Seperti gempat tingkat luar biasa tinggi kedua energi orang langsung menggulung tanah. Jiaji yang melaju pesat ke depan dengan tapak berantai tingkat kelima diikuti gelombang energi dasyat luar biasa di belakangnya. Namun dengan tidak lama, Yue tidak mengambil pusing lagi. Dia ikuti gerakan Jiaji melaju ke depan. Betapa beraninya Yue Liang Su. Dia menghadapi tiga tenaga dalam yang luar biasa sakti. Tetapi dia sepertinya tidak takut sedikit pun. Malah terlihat menikmatinya. Yue mengira bahwa tiga energi dasyat itu akan mengincarnya. Tetapi dugaannya kali ini luar biasa salah sekali. Sementara itu, Z.H.U. Ksiang, Raja Yelu, Ksiarujian, dan Hikatsuka saat itu justru segera naik ke atas tembok kota, mencegah Yunying sekali lagi ditolong oleh Jiaji. Memang Jiaji telah dekat sekali kepadanya. Tetapi begitu dia hendak menghantam kedua tapak ke depan. Energi delapan belas tapak naga mendekam segera naik dari tanah dengan kecepatan luar biasa pula. Kontan tanah yang berpasir itu segera membumbung tinggi ke arah Yue. Yue diikuti dengan gelombang naga yang dasyat yang memutar serta membelit. Sesaat, hujan pasir di depan Yue pun terjadilah. Sesungguhnya jurus Yue adalah untuk Jiaji. Tetapi hantaman miliknya justru mengenai tenaga dalam Yuan Jielung dan Pei Nanyang. Sesaat, dia merasa sangat heran. Dan tentu saja. Lantas apa yang sedang dilakukan oleh Jiaji sesungguhnya? Ketika benturan ketiga tenaga dalam terjadi. Tanah di sekitar depan kaki Yue yang terpaut 10 kaki itu kontan membelah membentuk celah yang luar biasa dalamnya. Benar seperti gempa bukan buatan. Energi kedua pendekar Kaibang telah dihalau dengan sangat sempurna oleh Yue. Namun hujan pasir masih saja terjadi, sehingga Yue tidak sanggup melihat keadaan di sampingnya. Hanya beberapa saat setelah hujan pasir, Yue telah merasakan sebuah energi. Tidak. Tidak. Tidak sebuah energi dasyat. Melainkan empat. Dia segera memutar kepalanya ke arah atas. Dan di akhiran luar biasa kali ini, Yue mendapati Jiaji telah berubah menjadi empat orang. Empat orang yang sama sekali jelas dan bukanlah bayangan. Semuanya sedang menunjukkan jari ke arah Yue Liang Su. Sebelum Yue terkejutnya sirna, sebuah energi merah yang luar biasa dasyat telah menuju ke arahnya dari atas. Awas teriak pendekar Liao yang melihat apa yang sedang dilakukan oleh Jiaji. Yue benar telah siap. Kata-kata awas sepertinya tidak berguna baginya. Segera dia menyilangkan tapak untuk menahan hawa ilmu jari dewi pemusnah yang hebat luar biasa itu. Benturan pertama segera terjadi. Yue sanggup mengeliminasi energi Jiaji dengan sempurna sekali. Menyusul energi kedua datang bersamaan dengan energi ketiga. Kali ini, Yue cukup repot, sebab tekanan energi Jiaji menjadi dua kali lebih dasyat. Tetapi sepertinya ini juga tidak menyulitkannya. Asalkan tetap mengeliminasi dengan konsentrasi tinggi, dia pasti sanggup membuyarkan energi dasyat itu. Ketika ditunggu, serangan keempat Jiaji tidak pernah sampai. Sebab tiada tahu-tahu, lantas telah dikeluarkan oleh Jiaji. Tetapi sasarannya kali ini bukanlah Yue Liyang Su. Melainkan dua orang yang berdiri berdempetan di atas tembok kota itu. Tentu sesiapa yang berada di atas tembok kota kontan sangat terkejut. Mereka hanya sanggup melihat datangnya energi dasyat itu sebelum sanggup menghadangnya. Dan benar, energinya Jiaji yang disalurkan lewat ilmu jari dewi pemusnah itu mengarah ke Yunying dan Wusaniang yang tepat di belakangnya. Inilah rupanya jurus terakhir yang dikeluarkan Jiaji dengan seluruh kemampuannya. Dan bukannya jurus ini diperuntukkan Yue Liyang Su, melainkan untuk istri tercintanya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!